Karena Rao Zhou sudah terindustrialisasi, Chang Luo seharusnya lebih maju teknologinya. Kenyataannya, Mao Ji bisa merasakan budaya yang kuat dalam diri Chang Luo. Beberapa gedung tinggi memancarkan aura sejarah yang tidak bisa dilihat oleh Mao Ji. Toko-toko dan pavilion tampaknya memiliki elemen yang tidak terduga. Tak terkecuali, setiap toko yang berdiri di sepanjang jalan utama itu tampak luarnya sangat indah dan mewah hanya dengan melihat tampilan luarnya saja. Mao Ji tahu bahwa ia harus segera mencari tempat tinggal. Konferensi Gerbang Dewa Musim Semi akan diadakan di Chang Luo. Jika ia terlambat, ia mungkin harus tidur di jalanan. Firasat Mao Ji benar. Setelah mencari lebih dari 10 penginapan, dia tidak menemukan satupun penginapan yang memiliki tempat menginap. Saat Mao Ji hendak memilih hal terbaik berikutnya, dia melihat kata-kata, Restoran Tian Luo. Restoran Tian Luo tidak terletak di daerah paling makmur, tetapi tidak terpencil juga. Terlebih lagi, dari penampilannya, Restoran Tian Luo jauh lebih baik daripada 10 penginapan yang pernah dia telusuri sebelumnya. Mao Ji menduga bahwa restoran seperti ini pasti tidak memiliki tempat untuk menginap. Namun, dia tetap masuk dengan harapan. Seorang wanita bergegas keluar dari restoran dengan kepala menunduk, melewati Mao Ji di pintu masuk. Meskipun mereka baru saja berpapasan, Mao Ji dapat mengetahui dari sosoknya yang sempurna bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Lobby lantai pertama yang mewah membuat Mao Ji merasa seolah-olah dia telah tiba di Hotel Bintang 6 di bumi. Seorang wanita muda yang cantik melihat Mao Ji masuk dan langsung menyambutnya. Dia membungkuk dan bertanya, apakah kamu mencari tempat menginap atau sedang mencari seseorang? Saya ingin menginap. Apakah ada kamar yang tersedia? Mao Ji bertanya dengan tergesa-gesa. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, kamar normal dan kamar VIP semuanya terjual abis. Kami memiliki kamar superior yang baru saja diperiksa oleh seseorang. Jika Anda ingin tinggal di sini, Anda harus membayar akomodasi selama 2 bulan. Mao Ji tiba-tiba teringat bahwa saat dia masuk, ada seorang wanita yang bergegas keluar. Dia bertanya-tanya apakah wanita itu sudah keluar dari ruangan. Jika memang demikian, maka keberuntungannya terlalu baik. Berapa untuk 2 bulan? Mao Ji bertanya segera setelah wanita muda itu mengatakan bahwa dia akan membayar akomodasi selama 2 bulan. Wanita muda itu mempertahankan senyumnya dan berkata dengan tenang, karena selama konferensi gerbang abadi musim semi, harga rumah kami meningkat 10 kali lipat. Kamar superior berharga 10 ribu emas per bulan, 20 ribu emas per bulan selama 2 bulan. Mao Ji menghirup udara dingin. Harga ini tidak hanya tinggi, tapi sangat tinggi. Kalau saja dia tidak menghasilkan banyak uang dari penisilin, dia bahkan tidak akan mampu melihat kamar ini, apalagi tinggal di sini. Ini 20 ribu lembar uang emas. Aku akan tinggal di sini selama 2 bulan. Meskipun harganya yang selangit membuat Gigi Mao Ji sakit, dia tetap mengeluarkan 2 lembar uang kertas emas senilai 10 ribu koin emas tanpa ragu-ragu. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam gerbang abadi musim semi, namun gerbang abadi musim semi mungkin adalah kesempatannya. Dia tahu bahwa selain merekrut murid jenius, sekte abadi itu juga ingin merekrut beberapa murid yang bekerja serabutan. Jika dia diuji untuk memiliki akar roh, dia bahkan mungkin bisa memasuki sekte abadi dan menjadi murid sekte luar. Jika dia bisa menjadi murid sambilan dari sebuah sekte besar, itu pasti akan sangat membantu kultifasinya. Sama seperti para mahasiswa yang ingin masuk Universitas Peking, mereka semua menyawa rumah di dekat Universitas Peking untuk merevisi. Jika dia ingin memasuki sekte abadi, semakin dekat dia dengan sekte abadi, semakin baik. Selama kurun waktu tersebut, ia harus beristirahat dengan baik untuk memastikan kondisinya prima. Jika dia ingin mendapatkan uang, dia punya banyak cara untuk melakukannya, tapi peluang seperti ini sulit didapat. Jika dia meninggalkan tempat ini, dia tidak akan dapat menemukan tempat tinggal, dan jika dia kembali tanpa tempat tinggal, itu akan menjadi kerugian besar. Hal lainnya adalah restoran ini sekilas terlihat mewah. Barangkali dia bahkan dapat berinteraksi dengan beberapa master abadi di sini, yang akan menjadi hal baik baginya. Gadis cantik itu tidak menyangka Mouji benar-benar mengeluarkan 20 ribu koin emas. Perlu diketahui bahwa selain para master abadi itu, hanya pangeran atau orang-orang dari keluarga kaya yang mampu tinggal di sini. Dia tahu bahwa pakaian Mouji sangat biasa, dan tidak terlihat seperti seseorang yang mampu tinggal di sini. Dia tetap tersenyum, tetapi hanya karena sopan santun. Apa? Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Mouji melihat gadis itu dalam keadaan linglung, jadi dia buru-buru bertanya. Karena kamarnya sangat terbatas, tentu lebih baik untuk pindah sesegera mungkin. Oh, tidak, Tuan. Silakan ikuti saya untuk menangani prosedur pendaftaran. Gadis itu bereaksi cepat, dan dengan hormat membawa Mouji untuk menangani prosedur tersebut. Hanya dalam beberapa menit, Mouji menerima kunci kamar dan kartu identitasnya. Kamarnya ada di lantai 3, kamar 0182. Apakah ada kamar lain? Tepat saat Mouji menerima kunci, sebuah suara cemas bertanya. Yang berbicara adalah seorang gadis muda, dengan alis tebal dan mata besar, dan terlihat sangat heroik. Sayangnya dia adalah seorang gadis, dan semangat kepahlawanan ini membuatnya kurang lembut. Di samping gadis muda itu, ada seorang pria muda dengan pedang panjang di punggungnya. Saya sangat menyesal, tapi kamar terakhir sudah dipesan oleh teman ini. Gadis yang menerima Mouji sebelumnya menjawab dengan sopan. Ketika gadis muda itu mendengar ini, dia langsung menatap Mouji, transfer harga kamarmu kepadaku, aku akan memberimu harga 2 kali lipat. Aku hanya perlu istirahat, jadi aku tidak bisa memberimu kamar. Maafkan aku, Mouji tentu saja tidak akan menyerah pada rencananya untuk mendapatkan beberapa koin emas. 3 kali lipat harganya. Gadis beralis tebal itu mengerutkan keningnya, dan setelah mengukur Mouji, dia segera menggandakan harganya. Setelah harganya dinaikkan, gadis beralis tebal itu tampak takut Mouji tidak akan menyerah, jadi dia menambahkan, nak, tahu kapan harus berhenti. Jangan terlalu serakah dan mengundang masalah untuk dirimu sendiri. Jelas sekali, dia melihat bahwa pakaian Mouji biasa saja, dan selama dia menawarkan lebih banyak uang dan mengancamnya, dia pasti bisa membuat Mouji menyerahkan kamar itu. Kaka, boleh aku tanya berapa harga kamar terbaik di sini untuk satu malam? Mouji membenci orang yang menggunakan uang untuk menghancurkan orang lain. Tentu saja, jika itu hanya uang, dan dia tidak perlu pindah, maka dia akan menerimanya dengan enggan. Wanita ini tidak hanya menggunakan uang untuk menghancurkan orang, dia juga menggunakan ancaman. Dia, Mouji, tidak takut pada ancaman. Ketika resepsionis itu mendengar Mouji memanggil kakaknya, wajahnya memerah, tetapi dia tetap menjawab dengan lembut, kamar utama abadi terbaik, seratus ribu koin emas per malam. Lupakan saja, bantu aku mendapatkan ruang master abadi terbaik, aku akan memberikan kamar ini kepada mereka secara gratis. Mouji melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Gadis muda itu berkata dengan nada meminta maaf kepada Mouji, ruang master abadi kita tidak lagi tersedia, aku benar-benar minta maaf. Oh, karena tidak ada ruang, aku tidak akan bersikap keren. Mouji berbalik untuk melihat gadis beralis tebal itu, terkekeh, dan segera naik ke atas. Meskipun resepsionis itu tidak tahu apa yang dimaksud Mouji dengan bersikap keren, ia tahu bahwa Mouji tidak senang dengan gadis beralis tebal ini. Seorang manusia biasa berani bersikap sombong, aku harus memberinya pelajaran hari ini. Melihat Mouji pergi, gadis beralis tebal itu akhirnya mengerti bahwa Mouji pasti sedang mengejeknya. Pemuda di samping gadis beralis tebal itu berkata dengan jujur, adik perempuan, karena tidak ada tempat di sini, ayo cari tempat tinggal lain. Lagi pula, kita menyelinap keluar, bagaimana kalau kita membuat keributan dan keluarga kita tahu. Tampaknya teringat oleh kalimat terakhir pemuda jujur itu, gadis beralis tebal itu berkata dengan penuh kebencian, nak, jangan pernah jatuh ke tanganku lagi, atau aku akan memberitahumu kekuatan istana musik surgawi. Ayo pergi. Setelah keduanya meninggalkan restoran, resepsionis sepertinya mengingat sesuatu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia tanpa sadar melihat ke arah kamar Mouji, diam-diam berduka untuk Mouji. 52. Setelah beristirahat selama sehari, Mouji berangkat ke Luohai Merchan House keesokan harinya. Masih ada satu bulan sebelum konferensi gerbang abadi musim semi, jadi Mouji memutuskan untuk melihat teknik budidaya yang telah ia nantikan. Tidak masalah jika dia tidak mampu membelinya, dia bisa masuk dan melihatnya. Sedangkan untuk meramu solusi pembukaan saluran, Mouji tidak terburu-buru. Alasan utamanya adalah meskipun dia meramu larutan pembuka saluran, tidak ada petir yang bisa memurnikan meridiannya, jadi dia tidak akan bisa membukanya. Dibandingkan dengan restoran Tianluo yang megah, rumah dagang Luohai tampak lebih sederhana dan tanpa hiasan. Dua patung batu berupa binatang tak dikenal ditempatkan di kedua sisi pintu masuk rumah pedagang Luohai, tampak agak menakutkan. Ada banyak orang yang keluar masuk dari pintu masuk yang luas itu. Setelah Mouji mengikuti kerumunan itu melewati pintu masuk, dia bisa mencium aroma obat yang kuat. Ola di lantai pertama dipenuhi berbagai macam pil. Pil-pil ini tersusun rapi di lemari kaca yang bersih dan transparan. Nama, efek, dan kadar berbagai pil semuanya diberi label. Beberapa pil bahkan menggunakan pembuat pil dan ramuan spiritual utama. Mouji telah mengunjungi berbagai kiosk obat di Rao Zou, namun ia menyadari bahwa dibandingkan dengan pil di sini, pil di kiosk obat di Rao Zou hanya bisa disebut pil. Di setiap konter, ada asisten toko yang menunggu. Selama pelanggan tidak menanyakan harga, mereka hanya akan berdiri di sana tanpa bergerak. Begitu pelanggan menunjukkan sedikit permintaan, mereka akan segera maju untuk memperkenalkan dan merekomendasikan kepada pelanggan. Hal ini membuat Mouji sangat terkesan. Ia benci memasuki pusat perbelanjaan, dan sebelum ia sempat menunjukkan apa yang ingin dibelinya, asisten toko akan menghampirinya dengan berbagai macam pertanyaan, tidak memberinya waktu untuk melihat lebih dekat. Setelah berjalan satu putaran, Mouji tidak membeli pil apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia gunakan di sini adalah pil penyembuhan, dan pil penyembuhan termurah harganya setidaknya beberapa ratus koin emas. Efeknya mungkin hampir sama dengan penisilinnya. Melihat harga-harga ini, Mouji memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang penisilin yang membuat saman ini. Ketika penisilin diproduksi secara massal, penisilin hanya dapat dibeli dengan beberapa koin perak, atau bahkan koin tembaga. Dibandingkan dengan pil penyembuhan yang harganya hanya beberapa ribu koin emas, ini adalah perbedaan besar. Mouji pergi ke lantai dua. Lantai dua itu penuh dengan pil, dan dari kemasan dan penampilannya, jelas bahwa pil-pil itu bermutu tinggi. Mouji tidak meneruskan pencariannya karena ia memang tidak mampu membelinya. Di lantai tiga, Mouji akhirnya melihat manualnya, dan dia langsung menerkamnya. Manual pelatihan Ki di Perselatan, teknik budidaya tingkat manusia biasa, dihargai 8 ribu poin kontribusi atau 1 juta koin emas. Gulir sirkulasi Ki umur panjang, teknik budidaya tingkat manusia berkualitas tinggi, dihargai 50 ribu poin kontribusi atau 6 juta koin emas. Tinju angin puyuh, keterampilan tingkat manusia tingkat baik, 76 ribu poin kontribusi atau 8 juta koin emas. Mouji berjalan satu putaran, dan semakin dia melihat, semakin dingin hatinya. Semua koin emas yang dimilikinya bahkan tidak cukup untuk membeli sampul buku pedoman budidayaki yang terburuk. Apa yang kamu butuhkan, teman? Melihat Mouji berdiri dan mengangkat kepalanya, asisten toko bergegas menyambutnya. Mouji dengan cepat pulih dari kebingungannya dan memaksakan sebuah senyuman ketika ia bertanya, bolehkah aku bertanya, mengapa hanya ada teknik tingkat fana di sini? Jadi ada perbedaan antara skill mortal elite dan biasa. Ketika asisten toko mendengar kata-kata Mouji, dia tahu bahwa kesepakatan ini tidak akan berhasil. Jika dia bahkan tidak bisa mengetahui tingkatan teknik budidayanya, bagaimana mungkin dia bisa membelinya? Untungnya, penjaga toko ini sudah lama tidak berada di sini, jadi dia dengan sabar menjelaskan, metode budidaya dibagi menjadi tiga tingkatan, langit, bumi, dan manusia. Tingkat surga secara alami adalah yang tertinggi. Setiap level dibagi lagi menjadi kelas umum, premium, dan langka. Teknik tingkat bumi terlalu tinggi, jadi kami tidak memilikinya di sini. Asisten toko tidak menyelesaikan kalimatnya. Belum lagi teknik tingkat bumi, dia bahkan tidak memiliki banyak teknik tingkat manusia tingkat berharga di sini. Jadi teknik tingkat tertinggi adalah tingkat surga. Mouji tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya berapa banyak koin emas yang harus dikeluarkan untuk menukar teknik tingkat surga. Bahkan jika dia menjumlahkan semua koin emas di sebuah planet, dia mungkin tidak dapat menukarnya. Asisten toko itu tampak memamerkan pengetahuannya sambil terkekeh dan berkata, umumnya, teknik di rumah pedagang dibagi menjadi tingkat surga, bumi, dan manusia. Sebenarnya, saya pernah mendengar bahwa ada teknik tingkat abadi di atas tingkat surga, yang merupakan teknik yang memungkinkan seseorang untuk hidup selamanya. Mouji menunjuk ke gulungan sirkulasi kipanjang umur dan bertanya, mungkinkah memolah teknik ini tidak memungkinkan seseorang untuk hidup selamanya. Asisten toko itu sangat sabar, teknik ini disebut gulungan sirkulasi kipanjang umur, tetapi pada kenyataannya, itu hanya cara untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk melembutkan tubuh seseorang. Tentu saja seseorang bisa hidup selamanya, tapi umur panjang yang saya bicarakan adalah hidup untuk waktu yang sangat, sangat lama. Bagaimana aku mengatakannya? Asisten toko berpikir lama tetapi tidak dapat menemukan contoh yang cocok. Akhirnya, dia memikirkan sesuatu dan menunjuk ke sebuah teknik di sudut dan berkata kepada Mouji, misalnya, panduan teknik itu. Mouji bergegas untuk melihatnya, teknik fana abadi. Jantung Mouji berdebar kencang. Sungguh nama yang sombong. Seorang manusia ingin menjadi abadi. Hampir seketika, tatapan Mouji jatuh pada harga, seribu poin kontribusi atau seratus sepuluh ribu koin emas. Mengapa harganya begitu murah? Mouji berseru. Asisten toko tertawa dan berkata, lihatlah kualitas teknik ini dan Anda akan tahu mengapa harganya sangat murah. Mouji merasa seperti baru pertama kali melihat seorang gadis cantik, dan gadis itu duduk tepat di sampingnya. Mencium wangi gadis cantik itu, jantungnya mulai berdebar kencang dan seluruh tubuhnya mulai terasa gelisah. Teknik fana abadi, teknik biasa tingkat fana, melihat kalimat ini, Mouji berseru, bagaimana ini mungkin? Itu tidak benar. Bahkan jika itu adalah teknik biasa kelas mortal, itu tidak akan semurah ini. Melihat ekspresi terkejut Mouji, penjaga toko tiba-tiba berpikir bahwa dengan beberapa kata lagi, orang ini mungkin akan mengeluarkan uang untuk membeli teknik tersebut. Tepat saat asisten toko hendak membujuk Mouji untuk membeli teknik tersebut, sebuah suara lembut terdengar, teknik ini dapat ditemukan di mana-mana di jalan. Yang dijual di sini adalah yang paling mahal. Sebuah warung pinggir jalan atau toko kecil biasa mungkin menjualnya seharga 20-30 ribu koin emas, atau bahkan 10 ribu koin emas. Ini karena teknik ini paling banyak hanya bisa mencapai tahap pembukaan saluran level 9. Setelah itu, Anda harus mengubah teknik Anda. Lagi pula, menggunakan teknik ini untuk memperluas saluran spiritual Anda sangatlah sulit. Selain itu, mengembangkan teknik ini ke tahap pembukaan saluran level 9 akan membutuhkan sumber daya dan usaha yang jauh lebih banyak daripada mengembangkan teknik lain ke tahap pembukaan saluran level 9. Orang yang berbicara adalah seorang pria setengah baya dengan tubuh sedang dan senyum di wajahnya. Perkataan pria paru baya ini bagaikan seember air dingin yang dituangkan ke kepala Mouji. Ia mengira telah mendapat keuntungan besar, tetapi ternyata itu adalah teknik yang dapat ditemukan di mana-mana di jalan. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak. Meskipun dia sangat kecewa, Mouji masih mengepalkan tangannya dan berterima kasih kepada penjaga toko. Asisten toko itu berkata dengan canggung, meskipun teknik ini dapat ditemukan di mana-mana di jalan, teknik yang kami jual di sini jelas tidak kurang kualitasnya. Banyak teknik immortal-mortal di jalanan tidak memiliki banyak konten, dan dibuat dengan kasar. Saya menjual lebih dari 10 eksemplar teknik ini setiap bulannya, saya pasti tidak berbohong. Pria paru baya itu mengangguk, rumah dagang luohai memang memiliki reputasi yang baik, saya percaya itu. 53. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat teknik ini? Mouji menghela nafas dalam hatinya. Dia masih ingin melihat teknik immortal-mortal ini. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Dengan uang yang dimilikinya, dia hanya mampu membeli teknik umum ini. Tentu saja tidak masalah. Asisten toko itu tersenyum sambil menyerahkan teknik abadi kepada Mouji. Dia tidak memiliki wewenang untuk melakukan ini pada teknik lain, tetapi dia dapat mengambil keputusan untuk teknik ini. Saat Mouji hendak membukanya, Pria paru baya itu berkata sambil tersenyum, saya menyarankan jika Anda ingin berkultivasi, Anda harus mengumpulkan beberapa poin kontribusi dan membeli teknik tingkat mortal. Jangan mengira bahwa teknik ini memiliki nama yang terkenal di luar. Faktanya, teknik ini memiliki nama yang lebih umum. Teknik immortal-mortal hanyalah nama yang ditampilkan di toko. Selama Anda keluar dari toko, teknik ini akan memiliki nama lain. Apa nama? Mouji berseru. Pria paru baya itu menunjuk teknik di tangan Mouji dan berkata, kamu hanya perlu membuka teknik ini dan kamu akan melihat nama aslinya. Mouji buru-buru membuka teknik di tangannya. Di bawah kata-kata, teknik abadi, ada empat kata yang tidak mencolok dasar-dasar kultivasi. Ketika Mouji melihat empat kata ini, dia hampir memuntahkan setegup darah. Jika bukan karena pengingat Pria paru baya itu, dia pasti sudah membeli teknik ini kembali. Jika seseorang bertanya padanya dan dia mengatakan bahwa dia sedang mengembangkan teknik immortal-mortal, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Melihat ini, asisten toko itu buru-buru berkata, ini adalah teknik yang paling dasar. Jika kamu menguasai teknik ini, kamu dapat beralih ke teknik lain di masa mendatang. Itu tidak akan memengaruhimu sama sekali. Saya dapat menjamin bahwa tidak ada teknik lain yang lebih mendasar daripada ini. Mouji berkata dengan sinis, memang benar, hal itu tidak akan mempengaruhiku. Aku baru saja mendengar dari kakak laki-laki ini bahwa mengembangkan teknik immortal-mortal ini membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Pada saat aku memiliki kualifikasi untuk beralih ke teknik lain, aku mungkin sudah meninggal karena usia tua, kan? Asisten toko itu tertawa datar, tapi tidak membantah kata-kata Mouji. Pria parubaya itu berkata lagi, petugas toko ini benar. Meskipun teknik ini membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan, teknik ini telah diturunkan selama bertahun-tahun dan telah ditempa ribuan kali. Tidak ada kesalahan sama sekali. Setelah Anda memiliki teknik tingkat yang lebih tinggi, Anda dapat mengubahnya kapan saja. Mouji membuka buku panduan itu. Asisten toko itu tidak berbohong tentang isinya. Memang tercatat dengan sangat detail. Tidak hanya jalur sirkulasi yang tertulis dengan jelas, bahkan terdapat diagram saluran roh. Tidak hanya itu saja, ada pula pengenalan tentang saluran roh tubuh manusia. Mouji belum pernah berkultivasi sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang pernah mengajarinya cara berkultivasi. Belum lagi arah saluran roh, dia bahkan tidak tahu nama saluran roh tersebut. Asisten toko mengeluarkan buku lain dan memberikannya kepada Mouji, teman ini, jika kamu membeli teknik imortal-mortal kami, kami juga akan memberimu pengenalan tentang dasar-dasar saluran roh. Mouji menutup buku panduan itu dan berkata kepada asisten toko, bisakah kamu berhenti membicarakan teknik abadi? Yang ingin aku beli sekarang adalah dasar-dasar kultivasi ini. Katakan padaku, berapa harga terendahnya? Momo-ngomong, saya masih punya 250 poin kontribusi. Berapa banyak lagi yang harus saya bayar untuk metode budidaya ini dan hadiah gratisnya? Dia tidak berdaya. Jika dia tidak membeli ini, dia tidak akan mampu membeli apapun lagi. Mendengar Mouji benar-benar ingin membeli buku ini, asisten toko langsung tersenyum dan berkata, tambah 70 ribu koin emas lagi. Tambahkan 50 ribu koin emas lagi. Jika kamu ingin menjualnya, aku akan segera mengambilnya. Jika kamu tidak ingin membelinya, aku akan mencari toko lain, kata Mouji tanpa ragu-ragu. Setelah dikurangi biaya restoran, dia hanya punya 100 ribu koin emas. Dia harus menyimpan sedikit uang ini. Saat pertama kali tiba, dia merasa seperti orang kaya dengan 100 ribu koin emas. Namun setelah memasuki rumah pedagang ini, Mouji menyadari bahwa dirinya bahkan lebih miskin daripada seorang pengemis. Jika terus begini, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang untuk makan. Kesepakatan. Asisten toko itu tidak ragu-ragu untuk memberikan teknik imortal-mortal dan pengenalan dasar-dasar saluran roh kepada Mouji. Mouji mengeluarkan token poin kontribusi orangnya dan mengurangi sisa 250 poinnya. Kemudian dia mengeluarkan 50 ribu uang kertas emas lagi. Mouji akhirnya mendapatkan teknik budidaya yang selalu ia impikan, teknik mortal abadi. Oh, itu adalah dasar-dasar kultivasi. Setelah membungkus kedua buku itu dengan hati-hati, Mouji memutuskan untuk mencari tempat untuk menguji akar spiritualnya, lalu kembali dan melihat apakah ia bisa berkultivasi. Tepat saat Mouji hendak pergi, dia berbalik dan melihat bahwa pria paruh baya itu belum pergi. Dia segera menyadari bahwa pria paruh baya itu bahkan tidak mengenalinya, dan bahkan menghabiskan begitu banyak waktu untuk menjelaskan kepadanya. Sepertinya pria ini ada di sini untuk mencarinya, tetapi dia baru saja tiba di kota Changluo. Terima kasih atas penjelasanmu tadi. Aku melihat kamu ada di sini selama ini, mungkinkah kamu di sini untuk mencariku? Mouji mengepalkan tangannya dan bertanya. Pria paruh baya itu tersenyum dan mengangguk, saya tidak banyak membantu Anda tadi, dan pada akhirnya Anda tetap membeli manual ini. Tapi sebenarnya aku di sini untuk mencarimu. Tanpa menunggu Mouji bertanya, dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan, ini adalah tanda untuk murid pelayan dari sekte pedang tak berwujud. Selama kamu memiliki tanda ini, kamu bisa menjadi murid pelayan dari sekte pisau tanpa bentuk di kapanpun. Mouji tanpa sadar mengambil token dingin itu, dan memandang pria paruh baya itu dengan curiga, tapi aku bahkan tidak mengenalmu, mengapa kamu memberiku token ini? Pria paruh baya itu berkata dengan hangat, jangan khawatir, token ini diberikan kepadaku oleh Kin Xiang Yu. Dia memintaku untuk memberikannya kepadamu. Jika Anda tidak membutuhkannya, simpan saja di sisi Anda, dan gunakan kapanpun Anda membutuhkannya. Kin Xiang Yu. Mouji langsung teringat gadis yang tidur di sampingnya. Gadis itu terlihat sangat biasa saja, tetapi dia memancarkan aura yang sangat luar biasa. Yang lebih menarik lagi adalah bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya yang montok tidak hanya indah, tetapi juga tidak terlihat vulgar. Mungkin, ini adalah temperamennya yang sebenarnya. Saat itu, dia hanya membantunya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengingatnya, dan bahkan mengirim seseorang untuk memberinya posisi sebagai murid pelayan. Ada yang tidak beres, Kin Xiang Yu hanyalah seorang pelayan dengan status yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan token untuk seorang murid pelayan, dan bahkan memberinya satu. Seolah merasakan keraguan Mouji, pria paruh baya itu menjelaskan, Saudara Kin Xiang Yu, Kin Chen, adalah murid pribadi dari tetua kedua sekte pedang tak berwujud. Dia telah jauh dari rumah selama lebih dari 10 tahun, karena mereka bertemu di konferensi gerbang abadi musim semi. Baru pada saat itulah Mouji mengerti. Tidak heran dia bisa dengan mudah mendapatkan posisi sebagai murid pelayan. Masalah ini sudah selesai, aku pergi dulu. Pria paruh baya itu tidak memperkenalkan dirinya, dan setelah Mouji menerima token, dia berinisiatif untuk pergi. Setelah lelaki paruh baya itu pergi, Mouji menarik asisten toko dan bertanya, bolehkah aku bertanya, sekte pedang tak berwujud itu kelas berapa? Asisten toko itu memandang dengan iri pada token murid pelayan di tangan Mouji, sebelum berkata, meskipun sekte pedang tanpa bentuk tidak dianggap sebagai sekte yang baik, namun sekte ini masih merupakan sekte bumi, dan dianggap berada di bawah rata-rata di antara sekte-sekte bumi. Hanya di bawah rata-rata sekte bumi. Meskipun Mouji sedikit kecewa, dia masih sangat berterima kasih kepada Kin Xiang Yu. Banyak orang yang mengingat kebencian orang lain, namun sangat sedikit orang yang mengingat kebaikan orang lain. Dengan menyimpan token tersebut, Mouji memutuskan untuk menguji akar spiritualnya. Jika dia memiliki akar spiritual yang baik, dia bahkan mungkin dapat berpartisipasi dalam konferensi Gerbang Dewa Musim Semi. Saat itu ia bukan hanya sekadar murid pelayanan, ia bahkan mungkin menjadi murid luar. 54. Ada terlalu banyak tempat untuk menguji akar spiritual di kota Chang Luo, dan yang termurah hanya berharga 100 koin emas. Untuk mencegah kesalahan apapun, Mouji memilih Menara Pembukaan Roh Xinghan. Mouji pernah mendengar bahwa Menara Pembuka Roh Xinghan adalah salah satu menara pembuka roh terbaik di Kekaisaran Xinghan. Tempat ini juga menguji akar spiritualnya, dan akurasi tesnya adalah 100%. Awalnya, Mouji khawatir akar spiritualnya terlalu bagus, dan dia akan menarik perhatian jika dia diam-diam datang untuk menguji. Tetapi saat dia berdiri di depan Menara Pembukaan Roh Xinghan, dia tahu bahwa dia terlalu lancang. Setelah berdiri di luar Menara Pembukaan Roh Xinghan selama beberapa menit, Mouji melihat ratusan orang masuk dan keluar menara. Dengan begitu banyak orang di sini untuk menguji akar spiritual mereka, siapa yang peduli padanya? Mouji melangkah masuk ke Menara Pembukaan Roh, dan sebuah papan nama besar muncul di depannya. Ada dua anak panah di papan nama itu, dengan tulisan, Menguji akar spiritual, di sebelah kiri, dan, Membuka saluran roh, di sebelah kanan. Mouji berjalan ke kiri, dan segera dia melihat sebuah jendela, dengan tulisan, Menguji akar spiritual, 700 koin emas, tertulis di atasnya. Mouji menyerahkan 700 koin emas, dan menerima sebuah papan dengan nomor 3.121 tertulis di atasnya. Ada banyak orang di sini untuk menguji akar spiritualnya, dan Mouji hanya perlu mengikuti di belakang mereka. Dia berjalan sampai ke lantai tiga, di mana ada ratusan orang duduk di aula. Karena aulanya cukup besar, tampak sangat luas dengan lebih dari 100 orang duduk di sini. Di sudut aula, ada pintu logam tertutup. Ketika Mouji masuk, seseorang keluar dari dalam. Setelah mendengar suara nomor yang dilaporkan, orang lain masuk. Dalam waktu kurang dari setengah menit, orang yang masuk keluar lagi, dan orang dengan nomor baru masuk. Mouji menunggu sekitar satu jam, dan namanya pun dilaporkan. Mouji berdiri dan berjalan masuk dengan gugup. Kalau tidak ada kecelakaan, dan dia didapati tidak punya akar spiritual, maka dia tidak akan pernah punya akar spiritual dalam kehidupan ini. Setelah memasuki ruangan, Mouji melihat sebuah pilar kristal yang bahkan lebih transparan daripada yang ada di menara pembukaan Roh Cheng Yu. Pilar kristal ini tidak hanya lebih transparan, tetapi juga jauh lebih tinggi daripada yang ada di menara pembukaan Roh Cheng Yu. Mouji memperkirakan tingginya setidaknya 15 meter. Di samping pilar kristal ini duduk seorang wanita parubaya. Melihat Mouji masuk, dia berkata tanpa ekspresi, berdirilah di atasnya sendiri. Mouji sudah pernah mengikuti tes ini sebelumnya, jadi ia berpengalaman dalam hal itu. Dia segera berdiri di platform pengujian. Pada saat berikutnya, cahaya biru yang menyilaukan membubung ke langit, langsung menembus bagian atas pilar kristal. Setelah beberapa saat, cahaya biru menghilang dan kolom kristal kembali ke keadaan semula. Apa yang telah terjadi? Wanita yang sedang menguji akar spiritual Mouji tiba-tiba berdiri, dan berjalan menuju pilar kristal dengan curiga. Dia menyentuhnya dengan tangannya sebentar. Bahkan setelah setengah hari, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa berkata pada Mouji, turunlah, kita akan naik dan mengujinya lagi nanti. Awalnya, Mouji juga terpana oleh cahaya biru yang membumbung tinggi. Setelah itu, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa karena kegembiraan. Dia telah melihat tes akar roh Yan, dan dia adalah sinar lampu hijau. Sebelum cahaya hijau mencapai puncak pilar kristal, Yan R dinilai memiliki akar roh tingkat tertinggi. Namun, lampu hijau Yan R selalu ada. Itu hanya menghilang ketika Yan R turun dari pilar pengujian. Lampu hijau lembut itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Mouji. Apa yang terjadi dengannya? Setelah cahaya biru menyilaukan membumbung ke langit, menghilang tanpa jejak. Selain itu, cahaya dari pilar pengujian sangat gelisah, benar-benar berbeda dari cahaya lembut Yan R. Berdiri lagi. Melihat Mouji dalam keadaan linglung, wanita parubaya itu memanggil lagi. Mouji buru-buru berdiri. Setelah beberapa saat, Mouji melihat pilar kristal itu berkedip beberapa kali, dan kembali ke keadaan semula. Wanita parubaya itu mengerutkan kening. Dia sedikit khawatir ketika dia membiarkan Mouji mengujinya untuk ketiga kalinya. Masih ada beberapa lampu biru yang menyala beberapa saat, lalu menghilang. Akar fana tingkat rendah, tidak ada kemungkinan untuk membuka saluran roh. Kau boleh pergi. Wanita parubaya itu akhirnya memastikan bahwa cahaya biru menyilaukan yang pertama kali terjadi karena ada masalah pada pilar kristal. Jarang sekali ada masalah dengan pilar kristal, tapi bukan tidak mungkin. Dia bahkan berpikir bahwa Mouji adalah seorang jenius yang luar biasa, dan membuang-buang waktunya untuk mengujinya tiga kali. Mouji sangat kecewa, dan dia meninggalkan ruangan kecil itu dengan putus asa. Sepertinya meridian yang dia buka termasuk dalam kategori meridian, dan bukan saluran roh. Jika itu adalah saluran roh, dia pasti memiliki akar spiritual. Tapi apa yang terjadi dengan cahaya biru dari pengujian pertama? Itu tidak benar. Saat dia menguji di menara pembukaan roh Cheng Yu, hanya ada beberapa kilatan cahaya abu-abu. Tetapi kilatan cahaya biru di sini, mungkinkah ada hubungannya dengan sumber petir di tubuhnya? Sekarang dia memiliki teknik kultivasi, apapun yang terjadi, dia harus kembali dan berkultivasi. Jika dia benar-benar tidak bisa berkultivasi, dia akan memikirkan cara untuk berkultivasi. Ada satu orang di sini yang tidak bisa dia tinggalkan, dan itu adalah Yan'er. Selain orang tuanya, dialah satu-satunya orang yang dia temui yang lebih suka tidak makan atau minum, hanya agar dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Setiap kali dia memikirkan Yan'er, dia akan membenci wanita yang dengan paksa membawanya pergi. Restoran Tianluo Saat Mouji memasuki kamarnya, dia menutup pintu, dan mengeluarkan dasar-dasar kultivasi. Langit dan bumi pertama kali terbuka, lalu energi unsur. Ini adalah sebuah kekeliruan. Energi langit dan bumi serta alam semesta lahir pada waktu yang bersamaan. Mereka yang belum memperoleh dao semuanya adalah manusia biasa. Kita manusia memadatkan energi unsur, dan mencapai umur panjang. Pembukaannya sangat megah, dan Mouji dipenuhi dengan antisipasi. Tapi ketika dia membaca tentang kondensasi energi unsur, dan kelahiran meridian bumi, dia tercengang. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Jika dia tidak tahu bagaimana melakukannya, bagaimana dia akan berkultivasi. Kultivasi memang membutuhkan seorang master. Mouji mendesah dalam hatinya, dan buru-buru mengeluarkan buku pengantar saluran spiritual dasar. Akhirnya ia menemukan apa arti kelahiran meridian bumi. Langkah pertama adalah membiarkan energi spiritual melewati saluran spiritual yang disebut meridian bumi, lalu mengalirkannya di sepanjang saluran spiritual ini. Mouji membuka tiga meridian, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dan bahkan membuka mulutnya untuk bernapas, dia tidak dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi melalui meridian manapun. Apakah ini benar-benar akan berakhir di sini? Mouji dengan terpaksa mencoba mengedarkan energi spiritualnya sekali lagi. Selama tiga hingga empat jam, kaki Mouji mati rasa karena duduk, dan tidak ada tanda-tanda energi spiritual diserap. Bang, bang. Tepat saat Mouji hendak menyerah, dua ketukan terdengar dari pintu. Mouji dengan marah melemparkan teknik kultivasinya ke satu sisi, dan menarik pintu hingga terbuka. Dia melihat seorang wanita berpakaian hitam yang dikenalnya berdiri di depan pintu. Wanita berpakaian hitam itu memiliki bentuk tubuh yang sempurna, dan wajah yang luar biasa cantiknya. Mouji tidak peduli betapa cantiknya wanita ini, dan langsung berteriak, apakah kamu tidak tahu bahwa tidak sopan mengetuk pintu tamu? Kalau aku tidur dengan seorang wanita di dalam, apakah kau akan masuk dan melihat? Wanita berpakaian hitam itu terkejut oleh kemarahan Mouji yang tak terbatas, dan tatapannya tertuju pada teknik immortal-mortal yang telah dilemparkan Mouji ke satu sisi. Meskipun ini adalah dasar-dasar kultivasi, kata-kata, teknik fana abadi, lebih besar. Saya benar-benar minta maaf karena mengganggu kultivasi Anda. Saya adalah tamu yang menginap di sini tadi malam. Saat wanita berpakaian hitam mengatakan ini, Mouji tiba-tiba teringat bahwa dia bersentuhan dengan seorang wanita ketika dia datang kemarin. Bukankah itu wanita ini? Kalau bukan karena wanita ini yang tiba-tiba pergi, Mouji benar-benar tidak akan bisa menemukan tempat tinggal. Dia menenangkan amarahnya, dan memaksakan diri untuk berkata, Maaf, ada masalah dengan kultivasi saya sekarang, dan saya menjadi sedikit marah. Bukankah kamu sudah check out? Kenapa kamu datang ke sini? Mouji membuatnya terdengar hebat, namun kenyataannya, dia tidak pernah berhasil berkultivasi, jadi apa yang dia maksud dengan ada masalah dengan kultivasinya? 55. Mata wanita berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit kecanggungan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sesuatu terjadi dan saya tidak bisa meninggalkan Chang Luo, tetapi saya tidak dapat menemukan tempat tinggal. Mouji berkata dengan ragu, aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak bisa menemukan tempat tinggal. Aku tidak akan pindah dari tempat ini. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, Mouji memutuskan untuk mencobanya sekarang setelah dia memiliki teknik kultivasi. Lingkungan tempat ini sangat cocok baginya untuk mencoba bercocok tanam. Wanita berpakaian hitam itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak memintamu untuk pindah. Aku pernah tinggal di sini sebelumnya, jadi aku tahu bahwa kamar ini bisa menampung dua orang. Lihat, selain ruang tamu, ada ruangan lain di kiri dan kanan. Mouji benar-benar tidak menyadari bahwa ketika dia pindah kemarin, dia tidur di kamar di sebelah kiri dan pergi pagi-pagi sekali. Ketika dia kembali hari ini, dia bahkan tidak memasuki ruangan sebelum mulai berkultivasi. Setelah wanita berpakaian hitam itu mengingatkan, Mouji menyadari bahwa memang ada sebuah pintu di sebelah kanan. Meskipun ia menghabiskan 20 ribu koin emas, itu sepadan. Ini setara dengan satu kamar dan dua ruang tamu. Bukan karena Mouji tidak ingin membantu wanita berpakaian hitam ini, tapi dia berada pada saat yang genting. Kalau saja dia tidak berkultivasi, dia tidak akan keberatan kalau wanita ini ingin tinggal di dalamnya. Sekarang, tidak baik jika wanita ini mengganggu kultivasinya. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, dia masih berada di jalur kultivasi. Seolah melihat keraguan di mata Mouji, wanita berpakaian hitam itu buru-buru berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu kultivasimu. Dan jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, saya dapat mendiskusikannya dengan Anda. Jelas saja, dia bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan Mouji dan apa yang sedang dilakukannya dari teknik fana abadi yang dia lemparkan ke samping. Berdiskusi hanya untuk menyelamatkan muka Mouji, tetapi apa yang dia maksud adalah dia bisa mengajarinya apa yang tidak dia mengerti. Kau seorang guru abadi, Mouji bertanya dengan heran. Wanita berpakaian hitam berkata dengan malu-malu, saya tidak dianggap sebagai master abadi. Saya hanya berada di tahap pembukaan saluran level 4, jadi saya tahu sedikit tentang dasar-dasarnya. Di mata manusia, mereka yang berada di tahap pembukaan saluran dianggap sebagai master abadi. Wanita berpakaian hitam tahu bahwa tingkat kultivasinya hanyalah setetes air di lautan, bahkan bukan permulaan. Bagaimana dia bisa menyebut dirinya master abadi? Han Ning hanya berada di tahap pembukaan saluran level 1. Sebelumnya, Han Ning mengatakan bahwa akan ada perubahan kualitatif setelah mencapai tahap pembukaan saluran level 4, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Dia tidak menyangka wanita ini berada di panggung pembukaan saluran level 4. Dia bergegas ke samping dan berkata dengan wajah penuh senyum, kakak, silakan masuk. Angin di luar kencang. Wanita berjubah hitam itu melirik Mouji tanpa berkata-kata. Gambarannya sebelumnya tentang Mouji menghilang tanpa jejak karena kalimat itu. Ini restoran, bagaimana mungkin ada angin? Namun, dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Bukan saja dia tidak punya tempat tinggal, yang lebih penting, dia punya rencana lain, jadi dia harus tinggal di kota Changluo. Mouji menunggu wanita berpakaian hitam itu masuk sebelum buru-buru menutup pintu. Setelah itu, dia dengan malu mengambil buku panduan teknik abadi. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa mungkin di mata wanita ini, dia, Mouji, adalah orang mesum di dunia kultivasi. Meskipun dasar-dasar budidaya ini murah, namun ini bukanlah teknik budidaya yang baik. Dibutuhkan usaha dua kali lipat untuk mendapatkan separuh hasilnya. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan santai ketika dia melihat Mouji mengambil manual teknik budidaya. Ya, ya, saya mendengar dari orang lain bahwa manual ini telah melalui proses penyesuaian dan penyempurnaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah teknik dasar terbaik. Saya percaya bahwa jika Anda ingin melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasi, Anda harus memiliki landasan yang baik. Karena aku telah memilih untuk berkultivasi, aku tidak takut pada kesulitan. Mouji membanggakan diri tanpa malu-malu. Kenyataannya, dia tidak mampu membeli teknik lain. Ketika wanita berpakaian hitam mendengar kata-kata Mouji, dia dipenuhi rasa hormat. Dia tidak berpikir bahwa Mouji tidak mampu membeli teknik yang lebih baik. Untuk bisa tinggal di kamar ini, dia tidak boleh kekurangan uang. Kau benar. Saat pertama kali mulai berkultivasi, pikiranku tidak begitu tenang. Wanita berpakaian hitam itu berkata setuju. Jika dia tahu bahwa ketika dia mengetuk pintu, Mouji telah menghancurkan buku manualnya ke lantai, dia akan tahu bahwa Mouji sama sekali tidak damai. Sambil tersenyum, Mouji mengeluarkan beberapa halai daun teh dan berinisiatif menyeduh secangkir teh untuk wanita berpakaian hitam itu. Namaku Mouji. Aku baru saja tiba di Changluo dan sedang bersiap untuk mencoba peruntunganku di Gerbang Dewa Musim Semi. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus menyapa saudari ini? Namaku Shen Lian. Kamu bisa memanggilku kakak magang senior Shen? Wanita berpakaian hitam itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Apakah kamu ingin aku membayarmu uang sewa? Mengapa Mouji menginginkan uang sewa Shen Lian? Jika dia punya uang, dia akan memberikannya kepada Shen Lian. Saudari magang senior Shen, setiap orang memiliki ketidaknyamanannya masing-masing saat berada di luar. Karena ruangannya kosong, akan terlalu vulgar untuk berbicara tentang sewa, kata Mouji dengan serius. Shen Lian tampaknya tidak pandai berkata-kata. Setelah mendengar kata-kata Mouji, dia hanya bisa berdiri dan berterima kasih kepada Mouji sekali lagi. Mouji buru-buru berkata, Maafkan saya, kakak senior Shen. Karena saya baru saja mulai berkultivasi, saya tidak tahu banyak tentangnya. Saya masih perlu berkonsultasi dengan kakak senior Shen. Kalimat ini adalah motif sebenarnya Mouji sejak awal. Shen Lian tampaknya mudah diajak bicara. Selain itu, dia bermaksud memberi Mouji beberapa petunjuk, jadi dia hanya berkata, jika ada yang tidak kamu mengerti, silakan bertanya. Semangat Mouji pun bangkit. Dari sekian banyak teman yang ia miliki, tak satu pun dari mereka yang tahu tentang kultivasi. Satu-satunya orang yang mengetahui tentang kultivasi adalah Han Ning. Namun, dia begitu tinggi dan perkasa sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menanyakannya. Kakak magang senior Shen, kamu sekarang berada di tahap pembukaan saluran level 4. Bolehkah aku bertanya ada berapa jumlah tahap secara keseluruhan? Selain itu, berapa banyak saluran roh yang perlu Anda buka agar dianggap memenuhi syarat? Mouji bertanya dalam satu tarikan nafas. Shen Lian tidak terlalu memikirkannya. Dia menjawab dengan rincin, untuk berkultivasi, seseorang harus memiliki akar spiritual. Karena saudara magang junior mau mampu berkultivasi, itu berarti kamu memiliki akar spiritual. Setelah memiliki akar spiritual, langkah selanjutnya adalah membuka jiwa. Jumlah saluran roh yang dibuka pada percobaan pertama menunjukkan seberapa jauh Anda dapat melangkah di masa depan. Secara umum, membuka lebih dari lima saluran roh pada percobaan pertama sudah sangat bagus. Beberapa orang dengan akar spiritual tingkat tertinggi dapat membuka lebih dari sepuluh saluran roh pada percobaan pertama. Berbicara tentang akar spiritual tingkat tertinggi, Mouji tidak bisa tidak memikirkan Yan Air. Lalu berapa banyak saluran roh yang bisa dibuka oleh orang paling berbakat pada percobaan pertama. Mouji bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Mereka yang dapat membuka lebih dari sepuluh saluran roh semuanya adalah jenius yang akan dibina oleh sekte tersebut. Saya telah melihat seorang jenius yang membuka tujuh belas saluran roh. Kudengar dia adalah jenius nomor satu dalam beberapa ratus tahun terakhir. Mata Shen Lian dipenuhi rasa iri saat dia berbicara. Apakah membuka tahap pembukaan saluran setelah membuka saluran roh? Shen Lian menggelengkan kepalanya, Tidak, setelah membuka saluran roh, Anda perlu berkultivasi. Tahap pembukaan saluran adalah untuk terus memperluas saluran spiritual dalam tubuh. Semakin banyak saluran spiritual yang Anda buka di tahap pembukaan saluran, Anda akan semakin kuat dan semakin tinggi pencapaian Anda di masa mendatang. Ada sembilan tahap dalam tahap pembukaan saluran. Jika Anda dapat berkultivasi hingga tahap ke sembilan dan membuka sembilan puluh sembilan saluran roh sebelum maju ke tahap pembangunan roh, kemungkinan besar Anda akan menjadi ahli yang tak tertandingi di masa depan. Dengan kata lain, seorang kultivator hanya dapat membuka paling banyak sembilan puluh sembilan saluran roh. Ada terlalu banyak hal yang tidak dimengerti oleh Mouji. Shen Lian mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, orang yang dapat membuka sembilan puluh sembilan saluran roh sangat, sangat langka. Sudah sangat mengesankan bagi sebuah kerajaan untuk memiliki satu atau dua orang yang dapat melakukannya dalam seratus tahun. Namun sembilan puluh sembilan saluran roh memang bukan batasnya. Dikabarkan bahwa para kultivator dengan talenta hebat dapat membuka saluran roh ke seratus setelah membuka sembilan puluh sembilan saluran roh dan maju ke tahap pembukaan saluran level sepuluh. Namun kultivator semacam ini hanya dirumorkan dan tidak pernah ada. Bukankah tahap pembukaan saluran level sepuluh hanya membuang-buang waktu? Apa gunanya? Mouji bingung. Shen Lian berkata dengan penuh kerinduan, bagaimana membuang-buang waktu? Apakah Anda tahu tiga tahap kultivasi? Mouji menggelengkan kepalanya dengan canggung. Dia tidak tahu apa-apa. 56. Shen Lian terdiam ketika dia melihat dasar-dasar kultivasi yang ditempatkan Mouji di satu sisi. Dia menjelaskan, ada tiga alam besar untuk diolah, alam fana, alam bumi, dan alam surga. Setiap dunia dibagi lagi menjadi tiga tingkat, dan setiap tingkat dibagi lagi menjadi sembilan tingkat. Tahap pembukaan saluran adalah tingkat pertama dari alam fana. Tahap kedua dari alam fana adalah tahap membangun roh dan tahap ketiga adalah tahap melampaui kematian. Setelah tahap transendensi mortalitas adalah alam bumi. Tahap pertama alam bumi adalah tahap Yuwandan, tahap kedua adalah tahap Danau Sejati, dan tahap ketiga adalah tahap Dewan Ihiliti. Melihat Shen Lian tidak melanjutkan bicaranya, Mouji buru-buru bertanya, bagaimana dengan tiga tahap alam surga? Alam surga. Rumor mengatakan bahwa sekte kuasi surga tersebut memiliki ahli yang telah melangkah ke alam surga. Namun, mereka semua adalah eksistensi yang tidak pernah muncul, dan kebanyakan dari mereka hanya tinggal di sekitar surga pertama. Itu sebabnya alam tiga surga sama sekali tidak penting bagi kita. Entah kita mengetahuinya atau tidak, itu sama saja. Shen Lian menghela nafas. Selama ribuan tahun, berapa banyak ahli yang telah melangkah ke alam surga di lima kerajaan besar? Mouji juga tahu bahwa Shen Lian tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Alam surga memang terlalu jauh darinya. Dia teringat perkataan Shen Lian sebelumnya, dan bertanya dengan bingung, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa berkultivasi hingga ke tahap pembukaan saluran level 10 bukanlah membuang-buang waktu, tetapi apa hubungan perkataanmu dengan tahap pembukaan saluran level 10 yang sedang kita bicarakan? Shen Lian berkata samar-samar, karena di tahap sembilan melampaui mortalitas, banyak orang akan berusaha sekuat tenaga untuk melampaui alam fana dan melangkah ke tahap yuan dan alam bumi. Bukankah itu normal? Mouji sangat bingung. Bahkan jika dia mencapai tahap melampaui kematian level 9, dia akan tetap berusaha keras untuk memasuki alam bumi untuk berkultivasi. Ini sangat normal, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada alam lain setelah melampaui tingkat kematian 9, kata Shen Lian. Tahap apa? Mouji bertanya dengan tiba-tiba. Mata Shen Lian menampakkan pandangan penuh kerinduan, itulah yang disebut alam fana ekstrim, yang merupakan tingkat ke-10 dari melampaui kematian. Meskipun tidak banyak yang tahu tentang tahap fana ekstrim ke-10, tetap saja ada yang mengetahuinya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai tahap melampaui kematian level 10. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak mampu melakukannya. Untuk menerobos ke tahap fana ekstrim, pertama-tama seseorang harus berkultivasi ke tingkat 10 tahap pembukaan saluran dari tiga surga dunia fana. Kemudian, seseorang juga harus berkultivasi ke tahap pembangunan roh tingkat 10. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke tahap transcending mortality level 10, tahap mortal ekstrim. Pada titik ini, Shen Lian melirik Mouji dan berkata perlahan, pada kenyataannya, tidak perlu membicarakan tentang tiga surga di alam fana. Bahkan mencapai tahap 10 melampaui kematian hampir mustahil. Apakah Anda masih menganggap tahap ke-10 tahap penumpahan fana hanya membuang-buang waktu dan tenaga? Lalu apa keuntungan melangkah ke tahap manusia ekstrim? Setelah mendengarkan penjelasan Shen Lian, Mouji sudah tahu bahwa ada banyak manfaat dari tahap fana ekstrim, tapi dia tidak mengetahuinya. Sekalipun itu sesuatu yang di luar jangkauannya, dia tetap ingin menanyakannya. Shen Lian menjawab, pertama, para kultivator yang melangkah ke alam ekstrim memiliki masa depan yang lebih cerah di depan mereka. Kedua, kemampuan mereka jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama. Secara umum, bahkan jika seorang kultivator manusia berada di lingkaran besar tahap melampaui kematian level 9 dan setengah langkah menuju tahap Yuan dan perbedaan kekuatan antara mereka dan seorang kultivator tahap Yuan dan sejati bagaikan langit dan bumi. Namun, seorang kultivator di tahap mortal ekstrim bisa melompati level dan nyaris tidak bertarung melawan ahli tahap Yuan dan inilah perbedaan terbesar. Meskipun Mouji belum pernah mendengar banyak hal yang dikatakan Shen Lian, dia sudah tahu bahwa pengetahuan Shen Lian sudah cukup baginya untuk mengakui Shen Lian sebagai gurunya. Kakak senior Shen, aku tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Tolong beri aku pencerahan, kakak senior Shen Lian. Mouji berdiri dan membungkuh. Shen Lian menyesap tehnya dan berkata, saya bisa melihatnya. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda tentang distribusi saluran spiritual di tubuh Anda dan cara menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Adapun sisanya, saya tidak bisa mengajari Anda. Anda harus mempelajarinya sendiri. Terima kasih, kakak magang senior. Mouji kurang dalam hal-hal ini. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memulai berkultivasi. Shen Lian tidak menyembunyikan apapun dari Mouji. Dia memberi tahu Mouji cara mengalirkan saluran rohnya dan menyerap energi spiritual. Dia juga memberi tahu Mouji cara melakukan sirkulasi kecil dan sirkulasi besar. Dia bahkan memberi tahu Mouji cara menggunakan tekadnya bersama dengan saluran roh yang terhubung untuk menyerap energi spiritual. Mouji bahkan mengeluarkan pena untuk mencatat beberapa hal yang tidak dapat diingatnya. Dengan pengajaran dan pembelajaran ini, setengah hari berlalu, Shen Lian berdiri dan berkata, aku akan istirahat. Huh, sungguh tidak mudah untuk tinggal di kamarmu. Terima kasih, kakak senior Shen. Aku tidak akan pernah melupakan ajaran kakak senior Shen hari ini, kata Mouji dengan tulus. Apa yang diajarkan Shen Lian kepadanya hari ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipelajari di tempat biasa. Sekalipun ia menjadi murid pelayanan, tidak akan mudah baginya untuk mempelajari begitu banyak hal yang berguna. Lupakan saja, aku tidak ingin menerimamu sebagai murid. Shen Lian selesai berbicara dan berjalan menuju ruangan di sebelah kanan. Dari saat dia memasuki ruangan hingga saat dia melangkah masuk ke ruangan itu, butuh waktu hampir sehari. Mouji terkekeh, berpikir dalam hati bahwa dia tidak berniat mengakuinya sebagai gurunya. Ketika Shen Lian sampai di pintu kamar, dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan bertanya, Oh ya, bagaimana akar spiritualmu? Berapa banyak saluran roh yang Anda buka? Mouji sedikit tercengang. Bagaimana dia bisa memiliki akar spiritual? Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki akar spiritual dan bahkan tidak membuka setengah saluran roh, Shen Lian mungkin akan menerkamnya dan mencekiknya sampai mati. Soal itu, akar spiritual saya hanya bisa dibilang rata-rata. Saya malu membicarakan saluran roh yang saya buka. Singkatnya, bakatku jelas jauh dari kakak magang senior Shen. Kata Mouji sambil tertawa kering. Shen Lian berkata dengan tenang, Saya secara alami tahu bahwa bakat Anda tidak sebaik saya. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa orang dengan akar spiritual tingkat tertinggi memerlukan sekitar satu hari untuk merasakan energi spiritual ketika mereka pertama kali menyerapnya. Bagi mereka yang memiliki spiritualitas, bukan tidak mungkin mereka bisa merasakan energi spiritual dalam dua jam. Bagi mereka yang memiliki akar spiritual tingkat tinggi, mereka membutuhkan sekitar tiga hingga lima hari. Bagi mereka yang memiliki akar spiritual tingkat menengah, mereka membutuhkan sekitar sepuluh hari. Bagi mereka yang memiliki akar spiritual tingkat rendah, mereka mungkin membutuhkan waktu satu bulan atau bahkan beberapa bulan. Setelah mengatakan ini, Shen Lian membuka pintu dan berjalan masuk. Kalimat terakhirnya sepertinya diucapkan secara khusus untuk menyakiti Mouji. Mouji terkeke, mengangkat tangannya untuk meraih buku panduan kultifasinya, dan segera memasuki ruangan di sebelah kiri. Dia tidak memiliki akar spiritual sama sekali. Siapa yang peduli jika dia bisa merasakan energi spiritual dalam beberapa bulan. Bagaimanapun, dia sudah memiliki metode dan panduan budidaya. Dia hanya perlu terus mencoba. Dia telah belajar banyak hal dari Shen Lian. Dia berencana untuk menggunakan dua bulan yang dihabiskannya di sini untuk terus mencoba. Kembali ke kamarnya, Mouji segera mengikuti metode yang diajarkan Shen Lian kepadanya dan mulai menyerap energi spiritual. Mengetahui bahwa mereka yang memiliki akar spiritual terburuk memerlukan setidaknya satu bulan untuk merasakan energi spiritual, Mouji merasa benar-benar seimbang. Dia tidak memiliki akar spiritual, dan baru berkultivasi kurang dari setengah hari. Akan aneh jika dia bisa merasakan energi spiritual. Kultivasi selalu merupakan masalah kemajuan bertahap, jadi mengapa perlu ada rasa cemas? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Mouji menutup matanya dan mulai merasakan energi spiritual antara langit dan bumi. Saat ini, dia tenang, tanpa sedikitpun rasa tidak sabar. Omong kosong, bahkan akar spiritual tingkat tertinggi memerlukan satu hari untuk merasakan energi spiritual. Dia tidak memiliki akar spiritual, jadi apa gunanya bersikap tidak sabar? Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, Mouji merasakan aliran energi yang jelas mengalir ke meridian pertamanya yang terbuka. Kemudian, dengan cepat melewati setengah sirkulasi kecil dan memasuki meridian kedua. Mouji terkejut. Saat dia membuka matanya, energinya telah menghilang. Ini hanya setengah jalur sirkulasi kecil, tetapi Mouji merasakan seluruh tubuhnya rileks secara signifikan. Bukankah ini terlalu mudah? Mungkinkah ini adalah kultivasi? Namun dia jelas tidak memiliki akar spiritual. Setelah terkejut sesaat, Mouji sangat gembira. Tidak masalah apakah dia memiliki akar spiritual, yang penting dia bisa berkultivasi. Pada saat berikutnya, Mouji segera membuka dasar-dasar budidaya. Menenangkan hatinya, dia mulai mengedarkan energi spiritualnya dengan liar. 57. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Mouji tiba-tiba membuka matanya. Dia merasa bahwa kultivasinya telah mencapai hambatan, dan dia tidak dapat melanjutkannya lagi. Buku dasar-dasar kultivasi dengan jelas menyatakan bahwa energi spiritual akan mengalir melalui tubuh dan membuka saluran roh ke tingkat pertama. Dia dapat dengan mudah merasakan energi spiritual mengalir melalui tubuhnya, tetapi dia tidak membuka saluran roh, melainkan meridian. Saya sudah berada di tahap pembukaan saluran level 1. Mouji menatap kedua tangannya dengan heran, dan bau anjir samar-samar tercium di hidungnya. Ini adalah kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya. Mouji segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memang berada di tahap pembukaan saluran level 1, dan dia baru saja mulai berkultivasi ketika menemui hambatan. Namun, Mouji tahu apa yang sedang terjadi. Bukan karena dia tidak bisa berkultivasi, tetapi karena tingkat peningkatannya terlalu cepat, dan dia hanya membuka tiga meridian, yang mengakibatkan kemacetan. Bagi para kultivator lain, hambatan ini berarti mereka harus membuka saluran roh baru agar dapat terus maju. Namun baginya, ia harus terus meramu solusi pembukaan saluran, lalu mencari tempat yang ada sumber petir. Di masa depan, semakin banyak meridian yang bisa dia buka, semakin besar peningkatannya. Haha, Mouji tertawa terbahak-bahak. Kultivasi itu sangat sederhana. Dia merasa sedikit lapar, tapi tidak sampai dia tidak bisa bergerak. Mouji memperkirakan bahwa dia baru berkultivasi sedikit lebih dari sehari. Hanya dalam sehari, dia telah melangkah ke tahap pembukaan saluran level 1. Apalagi yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada ini. Mouji bergegas ke kamar mandi dan membasuh seluruh tubuhnya. Setelah ia berganti pakaian bersih, seluruh tubuhnya terasa segar. Pada saat ini, dia merasa seperti bisa menelan seekor sapi utuh. Meskipun dia lapar, dia tetap santai. Tidak hanya tubuhnya yang rileks, bahkan pikirannya pun rileks. Hanya dengan langkah ringan, dia bisa menempuh jarak yang jauh. Mungkin inilah yang dimaksud Han Ning ketika dia mengatakan bahwa berjalan menjadi mudah, dan tubuhnya menjadi lincah. Terlepas dari apakah kultivasinya sama dengan orang lain, Mouji memutuskan untuk terus berkultivasi seperti ini. Teknik abadi memang sesuai dengan namanya. Pada saat ini, bahkan jika seseorang menawarkan untuk menukar teknik abadi miliknya, Mouji tidak akan setuju. Tunggu, dasar-dasar kultivasi ini bukan hanya untuknya. Mengapa di mata orang lain, teknik ini adalah sampah, tetapi di matanya, teknik ini benar-benar abadi. Apakah karena dia telah membuka meridian, atau meridian, dan bukan saluran roh? Tapi apa perbedaan antara meridian dan saluran roh? Mouji tidak dapat memahaminya sekeras apapun dia berusaha, jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Ada alasan untuk keberadaannya. Dia tidak dapat memahaminya sekarang, tetapi siapa yang yakin bahwa dia tidak akan memahaminya di masa depan. Saat membuka pintu, Mouji berpikir bahwa Sen Lian pasti akan bertanya mengapa dia tinggal di kamar begitu lama. Apa yang tidak disangka Mouji adalah Sen Lian bahkan tidak berada di luar. Mouji mengusap hidungnya saat menyadari bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Masih ada waktu lebih dari sebulan sebelum konferensi gerbang abadi musim semi dimulai. Mouji memutuskan untuk keluar dan membeli lebih banyak bahan sebelum melanjutkan untuk meramu solusi pembuka saluran. Meskipun dia memiliki akar fana, dia masih bisa berkultivasi dan kecepatannya juga tidak lambat. Jika dia ingin meningkatkan kecepatan kultivasinya, dia secara alami harus membuka meridian baru. Dengan hanya tiga meridian, dia masih jauh dari itu. Kamu akan keluar. Saat Mouji membuka pintu ruang tamu, pintu Sen Lian di sebelah kanan terbuka. Mouji bertanya-tanya apakah Sen Lian juga telah berkultivasi selama satu atau dua hari di sana, karena ia telah berkultivasi di sana selama satu atau dua hari. Iya, aku akan keluar untuk membeli beberapa bahan. Ketika Mouji mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia membutuhkan mesin untuk meramu pil. Dia tidak punya banyak koin emas, dan harga-harga di ibu kota pasti lebih tinggi daripada di negara bagian Cheng Yu. Bisakah Anda meminjamkan saya beberapa koin emas? Jika saya tidak dapat menyelesaikan penggunaannya, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Mouji tidak perlu merasa malu ketika berhubungan dengan kultivasinya sendiri. Sen Lian memutar matanya ke arah Mouji, Tapi, sebelumnya, aku menawarkan untuk membayarmu uang sewa, tapi kamu menolakku. Mouji menggosok tangannya dan berkata, lupakan uang sewanya. Kali ini, aku akan membeli beberapa bahan. Jika aku tidak bisa menyelesaikan penggunaannya, aku akan mengembalikannya padamu. Wajah Sen Lian memerah, dan dia tergagap, itu, saya tidak punya uang sekarang, tetapi ketika konferensi gerbang abadi musim semi dibuka, saya akan memilikinya. Mouji menatap Sen Lian dengan mata terbelalak, kamu tidak punya uang. Lalu mengapa kau bilang akan membayar sewa saat kau datang? Mungkinkah kamu berbohong padaku? Wajah Sen Lian menjadi semakin canggung, aku mengajarimu banyak hal paling mendasar tentang kultivasi. Semua ini lebih dari cukup untuk membayar sewa. Mouji akhirnya mengerti bahwa wanita ini berbohong ketika dia mengatakan dia akan membayar sewa kepadanya. Jika dia benar-benar ingin membayar sewa, dia pasti punya alasan lain. Seolah-olah dia tahu bahwa Mouji sudah tahu bahwa dia berbohong kepadanya, Sen Lian menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya pilihan selain pindah karena saya tidak bisa membayar sewa, saya. Sen Lian memang pindah karena dia tidak bisa membayar sewa. Alasan mengapa dia kembali adalah karena dia tahu ada dua kamar di rumah ini. Dia ingin berbicara dengan pemilik rumah untuk menyewakan satu kamarnya terlebih dahulu. Ketika konferensi gerbang abadi musim semi dibuka, dia akan bisa mendapatkan uang dan membayar sewa dua kali lipat. Setelah itu, ketika dia melihat bahwa Mouji tidak bisa berkultivasi dengan baik, dia memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk mengajari Mouji cara berkultivasi. Secara logika, Mouji pasti akan terlalu malu untuk meminta uang sewa padanya. Kenyataannya, Mouji tidak meminta uang sewa padanya, dan bahkan sangat berterima kasih padanya. Bagaimana dia tahu bahwa Mouji akan meminta uang padanya hari ini? Kalau dia tahu Mouji akan meminta uang padanya, dia pasti tidak akan membukakan pintu saat ini. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia sangat lapar sehingga dia tidak tahan lagi. Gugu, perut Shen Lian mulai bergemuruh, dan Mouji tanpa sadar menunduk. Wajah Shen Lian memerah sepenuhnya. Sejak dia pindah, dia belum makan satu kalipun. Dia telah memperhatikan kamar Mouji. Ketika dia mendengar Mouji membuka pintu, dia tahu bahwa Mouji pasti akan makan, jadi dia ingin mengikutinya. Jangan bilang kamu bahkan tidak punya uang untuk makan. Mouji tanpa berkata-kata menamparkan keningnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang wanita yang menghabiskan seluruh uangnya hingga dia tidak bisa makan. Jika wanita ini awalnya tidak punya uang, dan seperti dia dan Yan Er, maka dia akan melepaskannya. Namun kenyataannya, wanita ini menginap di restoran Tian Luo bukan karena dia tidak punya uang, melainkan karena dia telah menghabiskan seluruh uangnya tanpa mempedulikan dunia. Shen Lian menjadi semakin malu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, benar, saya benar-benar tidak punya uang. Saya baru saja akan meminjam sejumlah uang dari Anda untuk makan. Jika Anda bersedia meminjami saya sejumlah uang, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi. Mouji berkata tanpa daya, ayo, kita makan. Dia awalnya ingin meminjam uang dari Shen Lian, tapi sekarang dia ingin meminjamkan uang padanya, dan bahkan mentraktirnya makan. Apa yang sedang terjadi? Memang, seseorang tidak dapat melihat penampilan seseorang. Ini adalah pepatah yang terkenal. Jangan khawatir, aku pasti akan membalasmu dua kali lipat. Keduanya meninggalkan restoran Tian Luo untuk mencari makanan. Shen Lian melihat bahwa Mouji sedikit khawatir, dan berpikir bahwa dia khawatir tentang uang, jadi dia menghiburnya. Mouji melambaikan tangannya, tidak perlu, aku masih sanggup membayar sedikit uang ini. Yang dia khawatirkan adalah meskipun dia bisa membuat solusi pembukaan saluran, bagaimana dia bisa menemukan tempat untuk meredam meridiannya. Meridiannya membutuhkan sambaran petir untuk terbuka. Tapi kenapa kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu? Shen Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mouji tidak mau repot-repot menjawab Shen Lian, dan menunjuk ke sebuah restoran di depan mereka, ayo masuk dan makan, aku masih ada urusan setelah makan malam. 58. Di bawah tatapan kaget dari pelayan itu, Mouji dan Shen Lian menghabiskan meja yang penuh dengan hidangan sebelum pergi di bawah tatapan kagum dari pelayan itu. Pelayan itu pernah melihat pria dengan nafsu makan yang besar, tetapi dia belum pernah melihat wanita dengan nafsu makan sebesar itu. Bisa makan begitu banyak adalah satu hal, tetapi yang lebih penting, wanita ini begitu cantik sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat wanita cantik melahap makanan seperti serigala, sungguh menumbangkan indranya. Kaka senior Shen, kamu sudah makan dan minum sampai kenyang. Kenapa kamu tidak kembali saja dulu, aku masih ada urusan. Mouji ingin sekali menyingkirkan Shen Lian agar dia bisa membeli bahan-bahan dan peralatan. Saat Shen Lian pertama kali bertemu Mouji, dia masih sedikit pendiam, tetapi sekarang setelah mereka berdua berdiskusi tentang kultivasi dan makan bersama, mereka sudah akrab satu sama lain. Reservasi kecil itu juga dilontarkan oleh Shen Lian, saya tidak ada hubungannya ketika saya kembali, saya juga bersiap untuk pergi berbelanja. Apa yang akan Anda beli? Mungkin saya bisa memberi Anda beberapa saran. Melihat bahwa ia tidak bisa melepaskan ekornya, Mouji hanya bisa berkata, saya akan membeli beberapa peralatan, apa yang akan Anda lakukan dengan saya? Anda ingin membeli tungku pil? Anda bahkan belum mulai berkultivasi, bagaimana cara membeli tungku pil? Shen Lian bertanya tanpa sadar. Mouji menjelaskan, aku tidak akan membeli tungku pil, aku hanya ingin membeli beberapa peralatan biasa untuk melihat apakah aku bisa menempuh jalur penyulingan obat-obatan. Kalian juga tahu kalau bakat saya kurang bagus, kalau saya bisa menjadi penyuling obat, saya tetap bisa mencari nafkah sebagai penyuling obat walaupun saya tidak bisa berkultivasi di kemudian hari. Shen Lian mengangguk simpatik, kau benar, tetapi tidak ada masa depan dalam menjadi penyuling obat. Jika kau ingin belajar, kau harus belajar menjadi penyuling pil. Mouji mendengus, penyuling pil, maukah kau mengajariku? Jika Anda bersedia mengajari saya, saya tidak keberatan belajar memurnikan pil. Shen Lian berkata dengan canggung, menjadi seorang penyuling pil adalah investasi yang terlalu besar, dan kamu tidak memiliki cara untuk berkultivasi, kamu harus belajar menjadi penyuling obat. Ayahnya adalah seorang pembuat pil, bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa sulitnya belajar memurnikan pil. Merasa saran sebelumnya sedikit tidak realistis, Shen Lian menambahkan, di seluruh Chang Luo, tempat terbaik untuk membeli tungku pil adalah rumah pil Sing He. Bukan cuma pil-pil di sini yang kualitasnya terbaik, tungku pilnya juga yang terbaik. Tapi saya sarankan Anda pergi ke Luo Hai Merchant House. Meskipun tungku pil mereka tidak sebagus rumah pil Sing He, peralatan mereka adalah yang terbaik di seluruh kerajaan Sing He. Ayo pergi ke rumah pedagang Luo Hai, kata Mouji tanpa ragu. Dia tidak berlatih alkimia, dan diakrab dengan rumah pedagang Luo Hai. Tuan, apa yang ingin Anda beli kali ini? Saya berjanji memberi Anda harga terendah dan kualitas terbaik. Ketika Mouji tiba di rumah dagang Luo Hai, dia langsung menemui asisten toko yang menjual teknik manusia abadi kepadanya. Apakah kamu punya peralatan penyulingan obat kelas imortal? Sesuatu yang sebagus teknik mortal abadi yang aku beli sebelumnya, kata Mouji sambil menepuk bahu asisten toko. Asisten toko itu langsung merasa canggung. Teknik abadi ini adalah sesuatu yang telah dia tipu agar diberikan Mouji kepadanya. Sekarang setelah Mouji mengeluarkannya, jelas bahwa Mouji mengingatkannya untuk tidak menggunakan hal yang sama untuk menipunya. Uchi, tawarannya terdengar dari samping. Jelas, dia tidak bisa menahan tawa setelah mendengar Mouji memuji teknik imortal-mortal. Untuk sebuah Foundation of Cultivation yang dapat dilihat di mana-mana di jalan, adalah satu hal bagimu untuk menggambarkannya sebagai imortal-mortal teknik, tetapi kamu bahkan menggambarkannya sebagai item terbaik. Bahkan jika aku tidak ingin tertawa, aku tidak akan dapat mengendalikan diriku. Mouji berbalik dan melihat dua gadis. Dia bahkan mengenali salah satunya. Itu adalah Kuan R, yang dia temui di kapal sebelumnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Jadi itu kakak magang seniorku. Terima kasih banyak atas bantuanmu di kapal sebelumnya. Mouji mengepalkan tangannya sebagai rasa terima kasih. Kuan R berkata dengan canggung, maaf, temanku tidak bermaksud begitu. Jelas sekali, yang tertawa adalah teman Kuan R. Setelah Kuan R selesai berbicara, dia tanpa sadar melirik Sen Lian di samping Mouji. Dengan sekali lihat, dia bisa tahu bahwa Sen Lian adalah seorang kultifator. Kuan R tidak mengerti mengapa seorang kultifator seperti Sen Lian ingin bersama dengan manusia biasa seperti Mouji. Mouji melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Bagi saudari magang senior ini, mungkin itu hanya sebuah fondasi kultifasi. Bagi orang seperti saya yang belum pernah berkultifasi sebelumnya, ini adalah teknik abadi yang tertinggi. Ini adalah teknik yang memungkinkan orang seperti saya menjadi abadi. Anggap saja aku belum pernah melihat dunia. Kali ini, bahkan Kuan R yang biasanya dingin pun tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Tuan, saya benar-benar punya satu set peralatan penyulingan obat di sini. Namanya Eternal Evergreen. Berbeda dengan teknik abadi, teknik ini disebut abadi-abadi. Obat ini diangkut dari negara yang jauh. Karena sangat sedikit orang di Changluo yang menggunakan mesin untuk memurnikan obat, obat ini tidak digunakan di sini. Kualitas peralatan penyulingan obat ini jelas berkali-kali lipat lebih baik daripada yang ada di sini. Cairan obat yang diekstraksi juga sangat murni. Petugas toko itu berkata dengan tergesa-gesa saat melihat Mowuji menatapnya. Berapa harganya? Mowuji bertanya dengan lugas. Sebelumnya, dia pernah membeli peralatan kelas rendah di negara bagian Cheng Yu, dan harganya sekitar 1 hingga 2 ribu koin emas. Sekalipun perlengkapan di sini jauh lebih bagus, dia masih mampu membelinya, meski harganya 10 kali lipat. 370 ribu koin emas. Perkataan asisten toko itu bagaikan seember air dingin yang dituangkan ke kepala Mowuji, membuatnya kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Koin emas yang dia miliki bahkan tidak berjumlah 30 ribu. 370 ribu koin emas bahkan bukan sebagian kecil dari itu. Saya punya rumput api berdaun 2 di sini. Apakah Anda menginginkannya? Mowuji bertanya dengan penuh harapan di dalam hatinya. Dia memperkirakan bahwa nilai rumput api berdaun 2 tidak dapat dibandingkan dengan buah penglihatan jernih. Namun, dia tidak punya pilihan selain mencoba peruntungannya. Ah, kamu punya rumput api berdaun 2. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Saya akan memberi Anda 400 ribu koin emas. Kuwan R tiba-tiba berteriak kaget. Kamu ingin rumput api berdaun 2? Mowuji bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuwan R menganggup, Ya, aku memang butuh rumput api berdaun 2. Ini uang kertas 400 ribu emas. Dengan itu, Kuwan R tidak menunggu Mowuji menjawab dan mengeluarkan 4 lembar uang emas 100 ribu. Keempat uang kertas emas ini semuanya dari Luohai Merchant House. Menukarkannya dengan koin emas bukanlah masalah sama sekali. Mowuji buru-buru mengeluarkan sebuah kotak kayu dan memberikannya kepada Kuwan R. Pada saat yang sama, dia berkata, Terima kasih banyak, saudari senior. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Kuwan R meraih kotak kayu dan menarik wanita di sampingnya keluar dari rumah pedagang. Mowuji menyerahkan 4 lembar uang emas itu kepada penjaga toko. Aku harus merepotkanmu untuk membawakanku peralatan pengilangan obat terbaik. Asisten toko tidak menyangka dia bisa menyelesaikan pesanan sebesar itu dengan mudah. Dia buru-buru mengambil uang kertas emas itu dan berkata dengan hormat, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera membawa peralatannya. Setelah asisten toko pergi, Sen Lian berkata, Saya pikir ini agak aneh. Meskipun rumput api berdaun 2 jarang terjadi, nilainya tidak terlalu besar. Kakak magang seniorku yang Anda kenal tampaknya berspesialisasi dalam teknik berbasis air. Kenapa dia harus membayar mahal untuk rumput api berdaun 2 milikmu? Mowuji berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak perlu kamu menjelaskannya. Kenyataannya, saat Kuan, R. mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan rumput api berdaun 2, Mowuji sudah tahu kalau dia berbohong. Kuan, R. tidak pandai berbohong. Ekspresinya sama sekali tidak sesuai dengan mentalitasnya. Tetapi karena Kuan, R. telah mengatakannya, tidak baik baginya untuk menolaknya. Terlepas dari alasan mengapa dia menolongnya, Mowuji tetap menerima uang itu. Dia akan mengingat kebaikan ini. Wan, R. jangan bilang kamu punya perasaan pada anak itu. Saya tahu Anda juga menginginkan rumput api berdaun 2, Tetapi mengapa Anda memberinya 400 ribu koin emas? Saat mereka keluar dari rumah dagang Luohai, wanita di samping Kuan, R. bertanya dengan heran. Kuan, R. berkata dengan acuh tak acuh, dia hanya memiliki akar fana. Mendengar bahwa Mowuji hanya memiliki akar fana, Rekan Kuan, R. tahu bahwa Kuan, R. jelas tidak menyukainya. Dia menatap Kuan, R. dengan ragu. Kuan, R. melanjutkan, Meskipun dia hanya seorang manusia biasa, Aku belum pernah melihat tekat yang begitu kuat. Di bawah sambaran petir seperti itu, Bahkan seorang kultifator pun pasti sudah mundur sejak lama. Tapi dia tidak mundur. Berkali-kali ia dihalau oleh sambaran petir dari buaya petir. Kemudian, ia terus menyerang ke depan. Akhirnya, ia menggunakan tubuh fananya untuk membunuh dua buaya petir. Terus, dia hanya orang yang kejam. Kuan, R. menggelengkan kepalanya, Jika dia benar-benar seorang yang biadab, Dia tidak akan membunuh dua buaya petir. Itu berarti dia tahu di mana batasannya. Dia tahu jika dia bertarung, buaya petir akan mati di depannya. Sayang sekali, dia hanya manusia biasa. 59. Asisten toko dengan cepat membawa seluruh peralatan penyulingan obat. Mau Ji telah melihat peralatan penyulingan obat yang tak terhitung jumlahnya, Dan bisa dikatakan bahwa dia adalah orang pertama yang menggunakan peralatan penyulingan obat paling canggih di bumi. Saat set Eternal Evergreen ini dibawa, Mau Ji tahu bahwa itu adalah barang bagus setelah membukanya. Dibandingkan dengan peralatan sampah di negara bagian Cheng Yu, Peralatan ini jauh lebih kuat. Meskipun banyak fungsinya yang berbeda dengan peralatan di bumi, Mau Ji merasa bahwa peralatan ini lebih cocok untuk pemurnian obat-obatan. Immortal Evergreen Anda telah tiba, dan tampaknya levelnya sangat tinggi. Nada suara Shen Lian membawa sedikit ketidaksetujuan. Jika Mau Ji punya banyak uang, lupakan saja. Dia sekarang tahu bahwa Mau Ji tidak punya banyak uang. Bagi seseorang yang tidak mempunyai banyak uang, Ia tidak hanya tinggal di kamar mewah seharga 10 ribu emas sebulan, Ia bahkan menghabiskan 370 ribu emas untuk membeli peralatan penyulingan obat yang tidak berguna. Ini terlalu konyol. Ia tidak percaya bahwa Mau Ji bisa berhasil meramu obat-obatan, meskipun menjadi seorang pembuat obat bukanlah apa-apa dibandingkan seorang pembuat pil. Namun, tidak semua orang bisa menjadi penyuling obat. Tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga memerlukan tingkat pengetahuan tertentu. Mau Ji mengemasi peralatan penyulingan obat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku sudah memiliki teknik abadi. Peralatan ini akan disebut peralatan penyulingan obat dasar. Tidak perlu memberinya nama yang sombong sehingga membuat orang iri. Shen Lian hampir tertawa terbahak-bahak. Peralatan pemurnian obat dan peralatan pemurnian energi dasar ini akan membuat orang iri. Kakak magang senior Shen, tolong bantu aku membawa perlengkapan ini ke hotel. Aku masih harus keluar dan membeli beberapa ramuan untuk dicoba. Sebelum Mau Ji bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat wajah Shen Lian sedikit tidak senang. Dia buru-buru mengeluarkan uang kertas seribu emas dan berkata, Jika aku pulang terlambat, saudari magang senior Shen bisa pergi makan sendiri. Tidak perlu menungguku. Shen Lian bahkan tidak punya uang untuk makan saat ini, jadi ketika Mau Ji mengeluarkan uang kertas seribu emas, dia langsung menelan rasa ketidakpuasannya. Alasan mengapa dia keluar bersama Mau Ji adalah untuk mencari kesempatan meminjam sejumlah uang darinya. Dia tidak bisa selalu menunggu Mau Ji makan bersamanya, bukan? Seribu koin emas sudah cukup baginya. Setelah mengantar Shen Lian pergi, Mau Ji mulai membeli tanaman obat dari mana-mana. Kota Changluo adalah ibu kota kekaisaran Singhan. Selama Anda punya uang, pada dasarnya tidak ada yang tidak bisa Anda beli. Di penghujung hari, Mau Ji membawa beberapa tas besar kembali ke restoran Tianluo. Dia telah membeli hampir 50 porsi larutan pembuka Meridian. Ramuan obat yang dia butuhkan untuk solusi pembukaan saluran tidak mahal, jadi dia mencoba yang terbaik untuk membeli yang lebih baik. Misalnya, ia akan mencoba membeli jamur Lingzi yang berusia ratusan tahun, tetapi usianya lebih dari 200 tahun. Lingzi merupakan ramuan roh yang usianya kurang dari seribu tahun. Sekalipun itu adalah Lingzi berusia seribu tahun, itu hanyalah ramuan roh tingkat rendah, dan harganya tidak mahal. Selain itu, ia juga membeli sejumlah ransum kering. Yang paling ia takutkan ketika memurnikan obat adalah gangguan. Karena ia sedang mempersiapkan diri untuk memurnikan obat, ia memutuskan untuk terus memurnikan obat selama beberapa waktu sebelum keluar. Kembali ke penginapan, Mau Ji tidak melihat Shen Lian. Dia tidak tahu apakah dia keluar untuk beristirahat. Peralatan pemurniannya ditempatkan di ruang tamu oleh Shen Lian. Meskipun Mau Ji tidak tahu banyak tentang Shen Lian, dia tahu bahwa latar belakang Shen Lian jelas tidak sederhana. Karena itu, Mau Ji tidak mau repot-repot mencari tahu apa yang ingin dilakukan Shen Lian. Kembali ke kamarnya, Mau Ji mulai menyesuaikan peralatannya, bersiap untuk membuat solusi pembukaan saluran. Mau Ji telah meramu puluhan porsi larutan pembuka saluran, jadi meramu larutan pembuka saluran benar-benar tugas sederhana baginya. Selama beberapa hari berikutnya, Mau Ji tidak meninggalkan kamarnya. Shen Lian bisa mencium aroma obat yang berasal dari kamar Mau Ji, dan tahu bahwa Mau Ji sedang meramu obat. Dia adalah seorang kultifator, jadi dia tahu bahwa terlepas dari apakah itu meramu obat atau berkultifasi, hal terburuk yang harus dilakukan adalah diganggu. Terlebih lagi, dia tidak mengenal Mau Ji, jadi dia tidak peduli dengan ramuan Mau Ji di kamarnya. Tiga hari kemudian, Mau Ji keluar sebentar, lalu kembali melanjutkan meramu. Begitu saja, Mau Ji menggunakan waktu hampir 20 hari untuk menyelesaikan meramu kelima puluh porsi ramuan obat. Dalam 20 hari ini, berat badannya turun banyak. Dari 50 porsi ramuan obat, ia telah meramu 46 porsi larutan pembuka saluran. Kalau saja dia tidak terburu-buru meramu larutan itu, dia tidak akan menyanyiakan satu porsi pun dari 50 porsi itu. Ketika dia keluar lagi, dia masih tidak melihat Shen Lian. Masih ada beberapa hari sebelum konferensi gerbang abadi musim semi, dan Mau Ji bertanya-tanya apakah ia bisa menggunakan beberapa hari ini untuk menemukan tempat dengan buaya petir untuk meredam meridiannya. Tidak mungkin dia akan dapat menemukan danau petir yang cocok untuknya. Kota Changluo berada di tepi laut, jadi buaya petir masih bisa ditemukan. Mau Ji tidak berani mencari buaya petir sendirian. Tidak mudah baginya untuk mulai berkultivasi, dan dia tidak ingin mati terlalu dini. Mungkin dia bisa pergi ke Serikat Dagang Changluo, dan melihat apakah ada tim yang bisa menangani buaya petir. Wu Ji. Tepat saat Mau Ji mencapai pintu masuk Serikat Dagang Changluo, dia mendengar suara yang dikenalnya memanggilnya. Zenyi, kenapa kamu bersama Buer? Sebelum Mau Ji bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berhenti sejenak dan bertanya, Buer, siapa yang menyerangmu? Separuh wajah Ding Buer memerah dan bengkak, dan bekas lima jarinya belum hilang seluruhnya. Di sini bukan tempatnya untuk bicara, ayo kita masuk ke dalam guild terlebih dahulu, kata Yuan Zenyi sambil menarik Ding Buer ke dalam guild bersama dengan Mau Ji. Apa yang telah terjadi? Mau Ji bahkan tidak duduk saat dia menatap Ding Buer dan bertanya. Meskipun Ding Buer tidak berterus terang dan murah hati seperti Yuan Zenyi, dia adalah teman yang baik, dan rukun dengan Mau Ji. Terlebih lagi, jika Ding Buer tidak memanggilnya di hutan kabut guntur, akan sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada Mau Ji. Ding Buer mengepalkan tangannya dan berkata, Cao Hao lah yang menyerangku. Jika aku punya kemampuan di masa depan, aku pasti akan menginjak kepala bajingan itu. Ding Buer tidak melanjutkan berbicara, karena dia tahu bahwa dia hanya mengatakan omong kosong. Cao Hao memiliki akar spiritual, dan itu tidak buruk. Di sisi lain, Ding Buer adalah makhluk fana tanpa akar spiritual. Bagaimana mungkin seorang manusia tanpa akar spiritual bisa bertarung dengan Cao Hao? Saat dia berkata akan menginjak-injak Cao Hao, dia hanya mengatakannya sepuasnya. Mau Ji berkata, bicaralah pelan-pelan. Yuan Zenyi membantu Ding Buer menjelaskan, Buer selalu berada di sisi Han Ning. Kemudian, Cao Hao membawa seorang guru abadi untuk menemukan Han Ning. Guru abadi itu datang untuk rumput api berdaun dua milik Han Ning. Rumput api berdaun dua tampaknya sangat penting bagi Tuan abadi itu. Setelah guru abadi itu menerima rumput api dua daun milik Han Ning, dia segera mengeluarkan tanda dan memberitahu Han Ning bahwa dia bisa menjadi murid luar sekte itu. Pada saat ini, Mau Ji akhirnya mengerti mengapa Han Ning menginginkan rumput api berdaun dua. Sepertinya wanita ini sudah punya rencana. Bahkan jika dia tidak terpilih untuk konferensi gerbang abadi musim semi, dia masih bisa menjadi murid luar. Nama belakang guru abadi itu adalah Lu. Setelah dia menerima dua tangkai rumput api berdaun dua, tampaknya itu tidak cukup. Dia kemudian bertanya kepada Han Ning bagaimana dia menemukan rumput api berdaun dua. Saat Yuan Zenyi mengatakan ini, Ding Buer menyelah, Saat ini, aku berkata bahwa kaulah yang menemukan rumput api berdaun dua. Guru abadi itu lalu bertanya di mana kau menemukannya, dan Han Ning berkata bahwa kau menemukannya di sebuah celah danau di luar hutan Kabut Guntur. Guru abadi itu tidak berkata apa-apa lagi dan pergi. Apa yang tidak saya duga adalah setelah guru abadi pergi, Chao Hao tiba-tiba menamparkan dan menendang saya ke tanah. Dia menendangku beberapa kali. Bukankah Han Ning mengatakan sesuatu untuk menghentikannya? Mau Uji bertanya dengan suara rendah. Ding Buer menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah Chao Hao selesai, Han Ning mengatakan kepadaku bahwa dia tidak lagi membutuhkanku. Saya bukan orang bodoh, dan tentu saja tahu bahwa Han Ning telah meninggalkan saya. Saya tidak dapat menemukan tempat Anda, jadi saya hanya dapat mencari saudara Dao Zenyi. Mau Uji berdiri dan menepuk bahu Ding Buer, jangan khawatir. Suatu hari nanti, aku akan membantumu membalas dendam. Perkataan Ding Buer membuat nama baik Han Ning turun drastis. Tentu saja, Han Ning tidak senang. Dengan kepribadian Han Ning yang egois, wajar saja jika dia mengusir Ding Buer. Yuan Zenyi juga berdiri. Uji, aku sudah menyelesaikan urusanku di sini. Saya tidak bermaksud menghadiri konferensi Gerbang Dewa musim semi. Saya bermaksud untuk mengembangkan Dao Beladiri, jadi saya akan meninggalkan kota Changluo. Apa rencana kamu dan Buer? Mengolah Dao Beladiri. Apakah karena Anda tidak memiliki akar spiritual? Mau Uji awalnya bersiap untuk berbagi solusi pembukaan saluran dengan Yuan Zenyi dan Ding Buer setelah semuanya beres. Yuan Zenyi menggelengkan kepalanya dan melihat keaola guild yang penuh sesak. Dia mengatakan kata demi kata, Bahkan jika saya memiliki akar spiritual, saya masih berniat untuk mengembangkan Dao Beladiri. Saya sudah membuat keputusan ini sebelum saya datang ke Changluo. Sekarang, aku ingin menemukan Dao Beladiriku. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. Mungkin setelah hari ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Uji, Buer, ayo berpisah di sini. Entah kita bertemu lagi atau tidak, kita akan tetap berteman. Setelah itu, Yuan Zenyi berbalik dan berjalan keluar dari ruang teh. Dia bahkan tidak menunggu mau Uji mengantarnya pergi. Saat mau Uji dan Ding Buer keluar dari ruang teh, samar-samar mereka mendengar Yuan Zenyi bernyanyi. Mari kita berpisah hari ini. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Bahkan jika kita tidak bertemu lagi, kita akan selalu menjadi teman. 60. Kakak Zenyi benar-benar berterus terang. Ding Buer menghela nafas setelah suara dan sosok Yuan Zenyi menghilang. Buer, aku bermaksud berburu buaya petir berkaki enam di pantai. Mengapa kau tidak tinggal di tempatku terlebih dahulu dan kita bisa bergabung dengan konferensi Gerbang Dewa Musim Semi setelah aku memburu buaya petir? Mau Uji tahu bahwa Ding Buer tidak akan punya tempat tinggal setelah diusir oleh Han Ning, jadi ia memutuskan untuk membiarkannya tinggal di tempatnya sendiri. Ding Buer menatap Mau Uji dengan kaget. Uji, sepertinya kamu pernah melihat buaya petir sebelumnya. Hanya Master Abadi yang bisa bertahan melawan mereka. Kenapa kamu ingin mati? Mau Uji melihat ke arah hilangnya Yuan Zenyi dan berkata dengan suara pelan, Zenyi punya tujuan sendiri. Dia ingin menekuni jalan bela diri. Sekalipun aku tidak punya akar spiritual, aku akan tetap berjalan di jalanku sendiri. Anda harus tahu bahwa saya cukup tahan terhadap petir. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membunuh kedua buaya petir itu di kapal. Berburu buaya petir memang berbahaya, tapi saya sudah mengambil keputusan. Jika saya tidak kembali, Anda bisa pergi sendiri. Ding Buer berubah dari terkejut menjadi mengepalkan tangannya rat-rat. Baik Yuan Zenyi dan Mau Uji memiliki ambisinya masing-masing. Bagaimana dia, Ding Buer, bisa takut? Uji, aku akan pergi bersamamu. Meskipun berbahaya, setelah kamu berburu buaya petir, aku dapat membantumu mengumpulkan bahan-bahan darinya. Ding Buer segera mengambil keputusan. Daripada ditampar anjing dan berteriak padanya untuk enyah, dia lebih memilih menjalani hidupnya. Jika dia mati, dia mati. Siapa yang bisa menjamin dia akan mati? Jika kalian berdua ingin berburu buaya petir, kenapa kalian tidak bekerja sama dengan kami? Suara yang dalam terdengar. Mau Uji dan Ding Buer menoleh dan melihat seorang pria jangkum dan berotot. Pria ini pasti tingginya lebih dari 2 meter, dengan bahu besar dan pinggang bundar. Di belakang pria berotot ini ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu jauh lebih kurus daripada pria berotot. Tingginya paling banyak 1,6 meter. Wanita itu memiliki alis berbentuk almon dan rambut pendek. Dia terlihat sangat rapi. Kalian semua juga akan memburu buaya petir. Mau Uji bertanya dengan hati-hati. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan memburu buaya petir, dan sekarang ada orang di sini untuk memburu mereka. Pria kekar itu terkekeh, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Kami tidak akan berburu buaya petir, tapi ada buaya petir di sepanjang jalan, jadi kami semua hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Kalau begitu bolehkah aku bertanya apa yang kau butuhkan? Mau Uji bertanya terus terang. Ini bukan topik yang tabu. Semua orang ingin membentuk sebuah tim, tetapi mereka bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan rekan satu timnya. Pria jangkung dan berotot itu berkata, ini bukan sesuatu yang layak disembunyikan. Ayo kita cari telur macan tutul laut bersayap. Konferensi gerbang abadi musim semi akan segera dimulai dan nilai telur macan tutul laut bersayap pasti akan melonjak. Jika seseorang beruntung, ia dapat memasuki sekte abadi dan menjadi murid pelayan dengan telur macan tutul laut bersayap. Sebenarnya, akhir-akhir ini banyak orang yang mencari telur macan tutul laut bersayap. Lihat di sana, kebanyakan dari mereka membentuk tim untuk mencari telur macan tutul laut bersayap. Binatang laut macam apa yang dimaksud dengan macan tutul laut bersayap itu? Mau Uji tidak tahu banyak tentang binatang iblis. Pria berotot itu tertawa dan berkata, jika saya tidak mendengar Anda mengatakan bahwa Anda membunuh dua buaya petir, saya akan meragukan kekuatan Anda. Macan tutul laut bersayap bukanlah binatang laut, melainkan binatang iblis tingkat rendah. Keunggulan terbesar binatang iblis ini adalah ia bisa terbang. Banyak pembudidaya akan memilih macan tutul laut bersayap sebagai tunggangan karena mudah dijinakkan selama mereka bisa mendapatkan telurnya. Selain itu, macan tutul laut bersayap pandai bepergian di air. Di tepi Laut Changluo, ada beberapa macan tutul laut bersayap yang hidup bersembunyi. Kekuatan tempur macan tutul laut bersayap tidak terlalu kuat, tetapi ia paling membenci buaya petir. Kebanyakan macan tutul laut bersayap memilih tinggal di dekat buaya petir. Buaya petir pandai dalam serangan jarak jauh, dan sambaran petir sulit untuk dilawan. Mouji merasa bahwa pihak lain tidak berbohong, tetapi dia masih tidak mengerti mengapa mereka bertiga ingin membentuk tim bersamanya dan Ding Buer. Dia dan Ding Buer tidak terlihat seperti orang yang memiliki banyak kekuatan tempur. Bahkan jika dia membunuh dua buaya petir, siapa yang tahu metode apa yang dia gunakan untuk melakukannya. Namun, dia juga yakin tidak akan tertipu oleh pihak lain. Saat memikirkan hal ini, Mouji segera berkata, Baiklah, saya setuju untuk membentuk tim. Namun, saya punya syarat. Jika buaya petir terlalu banyak, semua orang harus menyerang bersama-sama. Selanjutnya, kami juga berkesempatan untuk membelah telur macan tutul laut bersayap. Tentu saja, syaratnya adalah setiap orang harus membelah telur tersebut bersama kami. Baiklah, temanku berterus terang. Kalau begitu, sudah beres. Nama saya Jiguang, dan keduanya adalah teman saya, Gao Juan dan Sun Lian. Apakah kalian ingin membuat persiapan? Jika tidak, kami akan berangkat sekarang. Kecepatan berpikir Jiguang tidak sesuai dengan perawakannya yang tinggi. Mouji segera berkata, Aku tidak punya banyak persiapan, jadi ayo berangkat sekarang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Jiguang menjawab, Kita akan membutuhkan waktu paling lama sehari untuk sampai ke tujuh penjuru laut. Jika kita beruntung, kita seharusnya dapat menemukan macan tutul laut bersayap dalam satu atau dua hari. Jika kita kurang beruntung, kita mungkin tidak dapat menemukannya bahkan setelah Gerbang Dewa Musim Semi terbuka. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, kami bertiga juga ingin pergi ke Gerbang Abadi Musim Semi, jadi kami tidak akan menunda sampai Gerbang Abadi Musim Semi terbuka. Dikatakan bahwa nama Changluo diambil dari kedekatannya dengan Laut Changluo, sehingga dikenal juga sebagai kota tepi laut. Laut Changluo sangat luas dan tidak terbatas, dan ada banyak tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tempat berbahaya terdekat dengan Changluo tentu saja adalah tujuh penjuru laut. Seven Corners of the Sea memiliki tujuh ngarai samudera. Ketujuh ngarai samudera ini saling terhubung, membentuk-bentuk seperti sendok. Itulah asal-muasal nama Seven Corners of the Sea. Ini juga merupakan tempat yang paling dekat dengan Changluo, tempat macan tutul laut bersayap sering berkeliaran. Namun, selama bertahun-tahun, macan tutul laut bersayap telah diburu, dan tidak ada lagi macan tutul laut bersayap di sekitar tepi tujuh sudut laut. Untuk menangkap macan tutul laut bersayap, mereka harus melakukan perjalanan hampir sehari. Mereka berlima melakukan perjalanan sepanjang malam, dan tiba di tujuh sudut laut tepat saat matahari terbit. Memang ada cukup banyak orang di sini. Meskipun langit masih cerah, Mouji bisa melihat banyak kereta binatang yang diparkir di sini, dan bahkan beberapa kereta binatang terbang. Jiguang berkata dengan serius, semuanya, hati-hati, 90 persen orang di sini datang untuk telur macan tutul laut bersayap. Kita sebaiknya tidak terlalu dekat dengan mereka, karena banyak orang di sini yang menghususkan diri dalam merampok orang lain demi mencari nafkah. Sekarang karena tidak ada telur macan tutul laut bersayap di sekitar tepi tujuh penjuru laut, jika kita ingin menemukannya, kita harus masuk ke dalam laut. Lalu kalau kita naik perahu, apakah akan banyak orang yang melaut? Ding Buer bertanya dengan rasa ingin tahu. Gao Juan, yang tidak banyak bicara, mencibir, jika ada banyak orang yang melaut, bagaimana kita bisa mendapat kesempatan menemukan telur macan tutul laut bersayap? Jiguang berkata, ada tempat yang khusus menyewakan perahu kecil tidak jauh dari sana, tapi aku tidak berniat menyewa perahu kecil. Kami membawa barang-barang kami sendiri. Menyelesaikan kalimatnya, Jiguang membuka tas besar di punggungnya. Mouji selalu penasaran kenapa Jiguang membawa tas sebesar itu, tapi sekarang dia melihat tas itu sepertinya berisi semacam kain kulit. Apa ini? Tanya Ding Buer dengan bingung. Mouji sudah tahu bahwa ini adalah kayak tiup, tapi jelas bukan kayak biasa. Ini kayak tiup. Saat berbicara, Jiguang mencabut sumbat pada kayak, dan kayak tersebut otomatis mengembang. Dalam waktu singkat, ia menjadi kayak besar dengan panjang 7 hingga 8 meter dan lebar 3 hingga 4 meter. Benda ini sangat nyaman. Ding Buer berkata dengan takjub. Mouji tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa hal ini sangat berbahaya. Ini adalah laut, bukan sungai. Jika mereka bertemu dengan binatang iblis yang kuat, kayak ini mungkin akan digigit hingga berkeping-keping. Itu bukan poin utamanya, poin utamanya adalah benda ini tidak memiliki sistem tenaga. Apakah mereka akan mendayung seperti ini? Jiguang mengeluarkan 4 dayung dari tas lain, selain saudara Mou, masing-masing dari kita akan memiliki 1 dayung. Dengan kecepatan kita, kita seharusnya dapat mencapai tujuan kita sebelum malam tiba. Selain buaya petir, tidak ada setan laut lain di bagian laut ini. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tatapan Jiguang tertuju pada Mouji, saudara Mou, kamu lebih tahan terhadap petir. Jika kita bertemu dengan buaya petir, kamulah yang akan memblokir serangan mereka. Kami berempat akan mendayung lebih keras, dan selama kami berada di luar jangkauan, buaya petir tidak akan terus mengejar kami. Mouji akhirnya mengerti mengapa Jiguang dan 2 orang lainnya ingin dia dan Dingbuer bergabung dengan mereka. Ketiganya tahu bahwa Mouji dan Dingbuer tidak kuat. Selain Dingbuer menjadi buru gratis, Mouji juga ingin mereka menjadi perisai daging gratis untuk menangkis buaya petir 6 tanduk. Terima kasih.